2019 dan juga Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Swahasil Nazara boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu Terima kasih 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 Bagaimana Terima kasih 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 Dibayarkan dulu untuk T plus 2, masih ada lagi gayanya itu, kalau gitu sesuai kemampuan keuangan negara, dikasih koma tuh, dibayar, koma sesuai kemampuan keuangan negara, oh kemampuan keuangan negaranya T plus 2 dan T plus 3, dijembreng lagi. Dan kita melihat bahwa itu terjadi dan mungkin PLN nanti berterima kasih kepada COVID, gara-gara COVID ini kita ganti. Sekarang kompensasi bisa dibayar, kompensasi tahun 2022 payonan, Januari sampai Oktober sudah kita lunasi bulan Desember yang lalu. Sehingga nanti di 2023 ini yang tersisa hanya satu quarter, satu triwulan aja. Lebih enak buat pemerintah untuk nyusunnya, jadi semuanya harusnya senang, semuanya harusnya senang. Tapi saya ingin pastikan bahwa ibu bapak sekalian transformasinya mesti tetap jalan. Nah, ini pembelajaran dan banyak sekali pembelajaran kita dari masa COVID itu Pak Dirut nanti memimpin knowledge capture-nya. Tolong saya ingin pastikan Pak Dirut, apakah ini nanti di Pak Didi atau di tempat lain, atau di Pak Haryadi, knowledge capture. Karena cerita itu, cerita yang barusan saya sampaikan 5 menit ini adalah hanya satu cerita. Ibu bapak punya seribu satu cerita bagaimana menangani kehandalan sistem, bagaimana menangani keuangan, bagaimana menangani negosiasi, bagaimana menyelamatkan 47 triliun. Dari yang tadi dikatakan oleh Pak Dirut dalam bentuk tagihan TOP yang bisa di, bisa di postpone, bisa diundur, tetapi dengan tetap dalam koridor hukum yang ada. Tidak menimbulkan resiko berikutnya. Pembelajaran tadi disebut Karabodas. Seribu satu cerita bagaimana PLN menangani COVID, saya ingin ibu bapak melakukan knowledge capture. Supaya tidak segera lupa. Generasi kami, generasi BOD, BOC saat ini ya, masa kerjanya itu kelihatan, kalau BOD, BOC itu kelihatan masa kerjanya. Nah, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, lima tahun lagi, itu kelihatan masa kerjanya. Tapi masa kerja PLN, di seumur republik. Karena PLN itu memegang kata negara. Di PLN itu ada kata negara. Jadi PLN itu adalah negara. PLN itu bukan PT swasta. PLN itu adalah negara. Jadi PLN akan ada seumur republik. Jangan lupakan sejarah terlalu cepat. Karena yang Anda sudah lakukan adalah betul-betul memegang titik penting dari penanganan transformasi. Itu adalah basis dari transformasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu pesan yang berikutnya, yaitu jangan lupakan, lakukan knowledge capture, bukukan, dan pastikan bahwa kesiap-siagaan kita menuju ke depan. Kedepannya bagaimana? Tadi di ruang makan, saya ingin ulang lagi. Karena ini adalah titik di mana para leaders dari PLN berkumpul. Menurut saya, teman-teman leaders PLN harus bisa memetakan resiko-resiko untuk PLN. Dan yang paling utama adalah mengidentifikasi apa yang paling, apa gerakan dunia yang tidak bisa dihindari oleh PLN. Tadi kalau bahasa saya di ruang makanlah, the inevitable buat PLN. Apa yang tidak bisa dihindari itu? Dan Ibu Bapak adalah, itu akan terjadi di berbagai macam level. What is the inevitable? Leaders harus bisa berpikir seperti itu. Nanti muncul bisa dalam berbagai macam pertanyaan. Tadi saya ditanya, Pak, apa yang bikin Bapak tidak bisa tidur? Itu berarti adalah resiko menuju inevitables. Nah saya ingin sampaikan kepada teman-teman PLN. Apa yang dibutuhkan oleh Republik ini, dan part of that is the inevitables untuk PLN, Persero. Paling garis bawahnya Ibu Bapak sekalian, nilai yang dibutuhkan oleh Republik ini adalah keluar dari masa pandemi, menuju pemulihan, kita menghadapi resiko yang berbeda. Ini kembali lagi ke mungkin statement saya paling awal. Resikonya bergeser. Sekarang resikonya adalah uncertainty di tingkat dunia. Pak Dirut sudah mulai mengatakan, uncertainty-nya ada di harga. Uncertainty-nya ada di berbagai macam input untuk PLN. Input primer, harganya, ketersediaannya, yang gas, yang batu bara, dan seterusnya. Saya ingin sampaikan perspektif yang agak berbeda, yang mengkomplement apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi. yaitu pentingnya teman-teman PLN memahami sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Betul. Ini nggak langsung berkaitan sama PLN. Tapi kalau nanti saya uraikan satu persatu, ini berkaitan semua dengan PLN. Satu, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan adalah nomor satu, penggunaan produksi dalam negeri. Nggak bisa republik kita tumbuh kalau pakai impor terus. Atau kalau saya kurangin dari sedikit, Nggak bisa republik kita tumbuh kalau impornya gede banget. Nggak akan bisa. Refleksikan ke dalam unit kita masing-masing, to what extent kita pakai produksi dalam negeri. Sampai sekarang sih biasanya PLN termasuk yang upper tier. Tahan. Teruskan. Kembangkan. Setiap kali ada ide baru, tanya TKDN-nya berapa. Setiap kali ada ide baru, lakukan assessment. Ini bisa pakai dalam negeri atau nggak. Mindset itu saya ingin betul-betul ditaruh. Terkait sama itu, ini teman-teman saya nyusunnya agak kacau balok. Sebenarnya yang paling pertama tadi adalah, saya mau sebut, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan yang paling utama adalah hilirisasi sumber daya alam. Nggak bisa republik kita ini maju atau kalau pakai bahasa lain, keluar dari middle income trap, menciptakan pertumbuhan baru, menciptakan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Nggak bisa tanpa manufaktur. Nggak bisa. Pasti harus manufaktur. Nggak bisa dari agriculture liba-tiba langsung lompat ke jasa. Pasti harus lewat manufaktur. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan adalah hilirisasi sumber daya alam. Karena itu yang kita punya. Ibu Bapak bayangkan bola dunia. Jepang punya sumber daya alam nggak? Nggak punya. Sumber daya alam itu maksudnya ya, itu ya kayak tanah, bisa ditanamin segala macam, tambang, bisa diambil dari perut bumi. Nggak banyak. Coba pikirkan betul. Nggak banyak negara di sekeliling sekeliling bola dunia itu yang punya seperti Indonesia. Malaysia, ada tanahnya, tapi tidak di kalibernya Indonesia. Tambang, ada, tapi tidak di kaliber Indonesia. Mana lagi? Terus, kita kelilingnya lewat jalur barat aja deh. Ke India. tanahnya luar biasa besar. Tapi ada di empat musim. Oke. Terus, ke barat lagi. Masuk ke, kalau masuk ke Jazira Arab ya, padang pasir, tapi punya sumber daya alam. Minyak dan gas. Terus, ke barat lagi. Afrika. Nggak ada apa-apa. Kering. Terus, seberangi Atlantik. Mungkin Brazil. Kaliber-kaliber Indonesia. Bener kan? Nggak banyak. Nggak banyak. China punya tanah luar biasa besar, tapi di empat musim, dan agak sedikit berbeda. Tidak banyak. Jadi ini sebenarnya sumber daya alam itu kekuatan kita. Hilirisasi menjadi kunci. Nah, ketika kita melakukan hilirisasi, maka itu teman-teman semua, mungkin kalau baca media, bacanya adalah Presiden Jokowi melarang ekspor kalau yang catchy di media itu melarang ekspornya. Intinya tapi apa? Intinya adalah hilirisasi. Intinya adalah hilirisasi. Makanya terus kemudian muncul lagi, sekian produk akan kita larang ekspor. yang dimunculin nama media ya, larangan ekspornya, karena itu apa namanya, catchy gitu ya, secara berita. Tapi sebenarnya apa yang diinginkan? Hilirisasi. Intinya bukan melarang ekspornya, intinya adalah mendorong hilirisasi di dalam negeri. Ambil sumber daya alamnya, proses lebih lanjut di dalam negeri. ketika kita melakukan hilirisasi itu, disitulah kita mesti pikir mengenai penggunaan produk dalam negeri. Kalau hilirisasi dilakukan dengan kadar impor yang tinggi, ya sama aja. Duitnya, lari lagi ke? Lari lagi ke luar. Yang kita inginkan, hilirisasi sumber daya alam dengan menggunakan produksi dalam negeri. Tapi bukan hanya sekedar TKDN. Kita ingin bahwa hilirisasi itu kemudian menciptakan rantai-rantai produksi yang bisa mengikut sertakan UMKM. Jadi yang berikutnya adalah UMKM menjadi sangat penting. Kalau misalkan Bapak Presiden sudah mengatakan 2024, kredit perbankan 30% harusnya dikucurkan untuk UMKM. itu bukan hanya sekedar 30% kali, katakanlah sekarang 6.000 triliun. Tapi sesungguhnya esensinya adalah ciptakan UMKM-UMKM baru. Pertanyaannya nanti buat PLN, di mana peran saya di situ? Ini di setiap titik, teman-teman leader harus bertanya ya, di mana peran saya dihilirisasi, di mana peran saya di dalam penggunaan produksi dalam negeri, di mana peran saya di dalam pengembangkan, menumbuhkan, membuat baru usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan Ibu Bapak sekalian, dua fenomena yang tidak terhindarkan adalah fenomena digitalisasi. semua itu harus berlangsung di dalam ekonomi yang makin lama makin digital, di dalam cara bekerja yang makin lama makin digital, di dalam tata kelola, ini kuncinya, di dalam tata kelola yang makin lama menjadi tata kelola digital. ini tidak simpel, tata kelola digital itu tidak simpel. Mungkin yang paling gampang kalau saya beri ilustrasi, Pak Dirut adalah bagaimana kita mengubah tanda tangan cap basah menjadi tanda tangan elektronik. Bagaimana datanya, bagaimana security-nya, bagaimana tata kelolanya, kapan dia dianggap sudah ditanda tangani, kapan dia, kalau dulu kan, kapan dianggap resmi? Wah itu berlapis itu jawabannya kan, resmi adalah kalau sudah ditanda tangan, nanti akan ada yang bilang belum, udah dicap belum? gitu kan, oh dicap. Oh resmi adalah kalau sudah ditanda tangan dan dicap? Oh belum, udah dikasih nomor belum? Kan gitu. Iya kan? Oh dikasih nomor suratnya. Resmi adalah kalau sudah ditanda tangan, dicap, dikasih nomor? Oh belum, udah dikirim belum? Pertanyaan-pertanyaan itu, di pengalaman saya ketika kami melakukan transformasi tata persyuratan di Kementerian Keuangan, itu semua bisa terjadi dalam satu hitungan detik. Diklik, itu ya tanda tangan, ya cap, ya nomor, ya dikirim. Benar nggak? Tata kelola digital. bukan sekedar, ini tata kelola digital itu bukan cuman sekedar nginstall program loh ya, mindset kita. Jadi, semua harus terjadi di dalam pemanfaatan ekonomi digital, dan yang paling akhir adalah dua yang terakhir itu. gerak ekonomi transisi menuju ekonomi hijau, itu juga adalah sesuatu yang menurut saya inevitable. tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan. Nah, malah, kalau sekarang EBT itu kita lebih pahami kepada apa namanya, solar, panel, EBT kita pahami, energi baru yang terbarukan, seperti angin, dan segala macam. Saya ingin tanya teman-teman PLN, kesiapan mindset mengenai energi yang belum pernah kita dengar, yang sayup-sayup kita dengar hidrogen. Yang belum pernah kita dengar. Aku nggak tahu, karena saya bukan orang teknik. Tetapi saya ingin teman-teman PLN memikirkan itu, dan karena apa? Karena PLN ya seumur republik. PLN adalah perusahaan listrik negara. Umurnya seumur adanya republik kita. Transisi menuju ekonomi hijau, ya mesti ditata. Dan saya pastikan, teman-teman PLN akan kena imbas yang luar biasa. Nah, di dalam situasi seperti itu, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah inevitable, nggak bisa dihindari, kita sudah akan pasti kena imbas. daripada diimbas oleh gerakan dari luar, bahwa ya PLN menyusun sendiri. Susun. Kemarin cerita mengenai power willing. menurut saya sih, satu hari akan terjadi. PLN mau nunggu hari tersebut baru melakukan transformasi, atau mau menyusun transformasinya dari sekarang? Menurut saya nggak ada jawaban, pilihan jawabannya retorikal banget. Susun dari sekarang. Susun semua yang inevitable. Itu tugasnya leader. Dan tentu, harus direfleksikan ke dalam unit Ibu Bapak sekalian, lakukan pengecekan, lakukan pemetaan, identifikasi di inevitable, the inevitable, dan lakukan transformasi. Jadi kalau Ibu Bapak sekarang berpikir mengenai transformative leaders, transformative leaders itu adalah yang bisa menyusun, menyiapkan hal-hal yang kita tahu akan muncul di masa yang akan datang. Karena itu dia mesti berpikir terus, apa ya yang akan muncul? Apa efeknya di unit saya? Apa efeknya di perusahaan saya? Dan jangan lupa, perusahaan ini adalah negara. Perusahaan ini adalah negara. Nah, kita susun sama-sama, karena sebagai negara, negara itu banyak. Kementerian ya negara, PLN ya negara, Kementerian Keuangan ya negara, Kementerian SDM ya negara, Kementerian BUMN ya negara. Karena itu, nggak boleh lepas dari perspektif yang besar tersebut. Saya rasa, ini pesan-pesan dasar yang ingin saya sampaikan untuk transformasi PLN ke depan. Ibu Bapak yang adalah leadernya, kan bisa ngebayangin ya, makin lama kan, makin, yaudah pakai bahasa yang tadi deh, kalau umurnya BOD dan BOC sih kelihatan. umurnya PLN, seumur Republik. Siapkan, kementerian di-engage, pemerintah di-engage, pemerintah itu juga berarti pemerintah pusat, pemerintah daerah di-engage, dijalin hubungan yang baik, sehingga bisa kita dudukkan terus bahwa PLN itu bekerja buat Republik Indonesia. Demikian Pak Dirut, teman-teman BOD, dan seluruh teman-teman leaders PLN, beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik di pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat memikirkan transformasi PLN, dan semoga PLN betul-betul menjadi perusahaan negara yang kita banggakan bersama, holding, sub-holding adalah salah satu cara, saya tadi ingin apresiasi juga dengan kita bikin Genco yang baru menjadi Genco yang besar, ini kekuatan kita, dan harus kita manfaatkan dengan mindset yang terbuka tadi. Jangan dengan mindset monopolis, tapi dengan mindset bahwa ini adalah mengejar kebaikan buat bersama, dan Anda adalah negara. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Suhaasil Nazarah. Bapak, mohon berada di tempat, kita akan foto bersama. Kami turut mengundang Bapak Dirut, Bapak Darmawan, dan juga Bapak Ignatius Yonan untuk berkenan foto bersama. Silakan. Boleh di stage, Pak? Ya. Oke. Oh, mau di depan. Oke. Iya. Kepada seluruh direksi, boleh turut bergabung. Untuk direksi PLN, silakan bergabung. Dilanjutkan dengan D-Roots of Holding, boleh turut bergabung untuk foto bersama. Ya, lihat kamera semuanya. Yang di layar zoom dan juga YouTube, boleh kita saksikan foto bersama. Bapak Suhaasil Nazarah. Ya. Iya, dan sampai dengan saat ini, partisipan yang hadir di luang virtual zoom, itu sampai dengan seribu partisipan PLN. Boleh cepuk tangan dong buat sahabat-sahabat PLN-ers yang sudah join dari pagi ini, luar biasa sekali. Dan kami ucapkan sekali lagi, terima kasih untuk kehadirannya kepada Bapak Suhaasil Nazarah yang telah berkenan untuk menyempatkan waktu memberikan keynote buat kita semua di rangkaian acara Riddle Stroke Series 2023. Ya, Bapak Ibu, boleh semuanya bangkit berdiri? kita akan foto juga Bapak Ibu ya. Yang di zoom mungkin boleh open cam ya. iya. Oke, boleh cepuk tangannya sekali lagi. Oke, kami ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Suhaasil Nazarah atas waktu dan kesempatannya pagi hari ini telah memberikan keynote untuk kita semua. Dikarenakan ada agenda lain yang harus dihadiri. Beliau akan meninggalkan agenda acara. Dan kita akan lanjut ke acara berikutnya. Dan tentunya saya informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa rangkaian acara hari ini masih berlangsung secara hybrid. jadi ada yang mengikuti di ruang virtual zoom dan juga di youtube. Itu kurang lebih ada sekitar seribu yang hadir di ruang youtube. Boleh kita sampai sekali lagi untuk pelaners yang ada di ruang virtual zoom dan juga youtube. Boleh? Halo selamat pagi! Boleh semuanya lebih semangat lagi dong. Halo selamat pagi! Halo selamat pagi! Nah tadi kan kita udah dengarkan sama-sama dan saya yakin Bapak Ibu semua mencatat dari A sampai Z banyak sekali message yang disampaikan oleh Paswa Hasil juga bahwa memang ini perlu peran kita semua sebagai seorang leader dan inline dengan yang disampaikan oleh Pak Darmawan juga bahwa kolaborasi sinergi itu sangat penting. Jadi tidak melulu kita yang membuat kebijakan tapi untuk jajaran lainnya tidak turut serta untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang telah kita buat. Nah ini harapannya setelah selesai rangkaian acara hari ini kita bisa mulai berkoordinasi bersinergi dan juga berkolaborasi dengan tim kita masing-masing sehingga harapan kita semua khususnya untuk PLN Persero dapat lebih membangkitkan Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Boleh tepuk tangan dong sekali lagi buat Bapak Ibu yang luar biasa. Tadi kan Pak Darmawan sudah kasih pantun ya kan nanti kita tunggu dari Mas Rio dari Pak Rio ya mungkin ada pantunnya juga dari Pak Rio atau ada yang lain di sini yang ada hadir di ruang auditorium yang mau kasih pantun boleh? Bapak mau kasih pantun juga? Oke atau Bapak mau kasih pantun? Oh belum oh belum bikin oke gak apa-apa silahkan ya kalau misalnya saya mau bangkitkan suasana pagi hari ini dari Bapak Ibu leaders yang hadir di dalam ruang auditorium mau kasih pantun juga boleh ya nah tentunya untuk pagi hari ini juga buat Bapak Ibu leaders dan juga seluruh rekan-rekan yang hadir secara online ya rangkaian acara hari ini merupakan satu bentuk wujud bagaimana kita bisa tetap terus berkomunikasi ya untuk bisa melakukan transformatif dari sisi leadership ya dan ini akan berkelanjutan ya seterusnya 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 karena kita akan mengikuti perkembangan yang ada dari Indonesia luar negeri untuk dunia pastinya oke sambil dinikmati hidangan yang ada di meja ya ini mungkin waktunya brunch ya tadi kalau ada yang belum sempat sarapan di rumah boleh dinikmati ya ini dari Sabang sampai Merauke ada semua di meja ya setelah ini kita akan ada sesi yang sangat menarik pastinya dan di sesi ini kita akan bersama narasumber untuk sama-sama melangsungkan panel discussion ya nanti ada Bapak Rio Adrianto yang akan memandu tapi kita sambil tunggu kehadiran dari Pak Yonan untuk bisa bergabung ya silakan dinikmati untuk menu brunchnya ya ini mohon maaf yang di zoom ataupun di youtube ya mungkin kita tidak bisa melihat ya makanannya mungkin atau menunya lebih menarik dari kita yang ada di sini benar ya Bapak Ibu ya terima kasih Terima kasih kepada Bapak Darmawan dan juga Pak Yonan yang sudah hadir kembali ke ruangan. Baik Bapak Ibu, seluruh leaders PLN yang ada di ruang auditorium maupun yang hadir secara online pagi hari ini, kita akan memasuki agenda berikutnya yaitu Everlasting Transformative Leadership Panel Discussion dan tentunya hari ini saya akan mengundang seorang moderator yang sangat luar biasa. Beliau adalah General Manager PT PLN Perseropus Diklat, kita boleh berikan tepuk tangan yang beriak kepada Bapak Rio Adrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya izin pantun juga Pak Darmo. Hujan basah, langit abu-abu, matahari terbit sedikit bercahaya. Bersama leader stock yang kita akan mampu bertransformasi untuk mengguncang dunia. Yang saya hormati Pak Direktur Utama PT PLN, Bapak Darman Prasejo, yang saya hormati seluruh jajaran Direksi PT PLN, yang saya hormati narasumber, narasumber hebat kita, Pak Menteri Kabinet Kerja 2014 dan 2019, Bapak Ignatius Jonan, rekan-rekan dari World Bank yang akan hadir sebentar lagi, dan seluruh manajemen atas yang sudah hadir secara langsung di Auditorium Kantor Pusat, PLN Presero maupun yang sudah bergabung secara online. Dan tentunya seluruh PLN Res yang sudah bergabung. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan pagi hari yang luar biasa ini, kita akan melakukan dua sesi panel. Dua sesi panel yang akan menjadikan inspirasi bagi kita semua yang akan dilakukan oleh narasumber-narasumber hebat yang sudah pasti ahli di bidangnya masing-masing. Langsung saja pada sesi yang pertama ini, kita akan melakukan sesi dengan tema Transformative Leadership. Telah hadir bersama kita, Bapak Ignatius Jonan, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Saya seharusnya membacakan CV Pak Jonan, tapi sepertinya Pak Jonan ini sudah merupakan keluarga bagi kita semua, dan sepertinya semua sudah tahu karir yang jejak rekam beliau. Untuk itu, mari langsung saja kita panggilkan. Dengan hormat, kami persilahkan kepada Bapak Jonan untuk bisa naik ke atas panggung dan menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Jonan sudah hadir bersama kami dan rekan-rekan semuanya. Kita sangat mengagumi sosok beliau ini sebagai seorang yang sangat transformatif. Jejak rekam beliau sudah dengan mudah sekali kita dapatkan dimanapun. Kita browsing internet, ketik nama Ignatius Jonan, maka akan keluar sederet prestasi yang sungguh luar biasa dan sangat menginspirasi bagi kita semua tentunya. Dan untuk itu, di pagi yang luar biasa ini, kita mengundang beliau untuk mendengarkan sharing yang terkait dengan transformative leadership yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Suha Hasil. Dan untuk tidak berpanjang waktu, maka kami persilahkan kepada Pak Jonan untuk memulai sesinya. Waktunya satu jam Pak, silahkan Pak. Ya kalau ada. Oh enggak, terima kasih. Yang saya hormati Pak Tirut, Bapak-Ibu Direksi, Bapak-Ibu yang hadir sekalian, juga moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini saya terima kasih sekali Pak Tirut, Pak Didi, dan rekan-rekan Direksi mengundang saya sharing di sini. Waktu saya tadi masukin ruangan ini, rasanya saya sudah tidak asing karena dulunya juga sering diundang ke sini, dalam kapasitas yang lain. Juga tadi saya tanya Pak Tirut, ini moderatornya beliau bilang, ini bukan dari karir PLN, tapi dari pro-hire. Rasanya betul, karena kemejanya itu warnanya bukan putih tapi biru, Pak. Memang kalau pro-hire, kalau baru itu hatinya belum satu, Pak. Jadi ya. Betul ya, Pak? Itu biru. Betul ya? Kan tadi kalau lihat Bapak Wakil Menteri Keuangan karena merangkap sebagai wakil komut, nah kemejanya sudah putih. Ini kan putih semua kemejanya. Ibu Cynthia juga, blusnya juga putih. Tapi biru, ya. Kerujungnya biru. Tidak apa-apa kalau itu. Kalau saya biru ya, karena saya kan bukan orang PLN gitu ya. Jadi Bapak nanti setelah ini pinjam kemejanya teman bonus ganti biru-biru. Memang kadang-kadang outfit itu kalau tidak diwajibkan secara detail, itu menggambarkan anung jiwa. Iya, jadi nanti lain kali kalau jadi moderator, pakenya juga putih ya, Pak. Ini pembukaan dulu supaya enggak banyak tanya nanti, ya kan. Saya sebenarnya senangnya jalan-jalan sih, tapi kalau jalan-jalan nanti ininya enggak kebaca ya. Mungkin ya. Enggak, bukan. Bapak ibunya enggak kebaca kan ketutupan saya. Kalau saya sih kelihatan sih. Oke, tapi kekecilan ya. Iya, nanti kalau tulisan enggak kebaca. Oke, saya coba di sini aja. Ini topik yang diminta, saya enggak tahu. Saya pikir sih ini apakah yang minta Pak Didi atau Pak Dirut. Saya mencoba sharing apa yang sudah saya lakukan. Jadi, bukan hanya saya baca dan saya pahami, tapi sudah saya lakukan di dalam perjalanan karir saya. Waktu saya pernah tugas, itu karir saya juga sudah kira-kira 33 tahun, 34 tahun sampai selesai. Sekarang kerjaannya kerjaan orang tua lah, komisaris kiri, kanan dan sebagainya mengisi kegiatan gitu. Nah, mengenai transformative leadership itu, taruhannya apa? Tadi seperti juga dikatakan Pak Dirut juga Pak Wamen tadi bahwa apa yang kita bangun sekarang itu baru akan, baru akan terlihat. Dan kalau kita percaya bahwa transformasi itu jalan, apabila setelah kita pergi transformasinya tetap berkembang. Kalau kita pergi terus ganti lagi acaranya dan sebagainya, tadi Pak Dirut juga bilang powerwheeling dan sebagainya, digitalisasi dan sebagainya. Dan nanti lihat, kalau Dirutnya nanti ganti dua kali, kira-kira PLNnya tetap melaksanakan itu atau tidak? Ya kalau enggak, ya Pak Dirutnya berarti gagal, menurut saya. Kita coba satu-satu ya. Next. Oke, ini kelihatan lah. Dalam pandangan saya, tantangan yang paling nyata bagi PLN itu apa? Jadi ini pandangan saya sebagai mantan regulator dan juga sebagai rakyat gitu ya. Dan juga sebagai konsumen PLN sejak saya kecil. Berikutnya. Next. Oke, ini saya kira kebaca ya. Ini saya selalu kalau di korporasi saya mencantumkan ini, apa yang ditulis oleh Hubert Jolie di artikel di Harvard Business Review, nanti bisa dicek sendiri di internet, itu judulnya The Heart of Business. Pada saat ini, pada saat ini, semua tujuan dari perusahaan itu ditentukan oleh, bukan didorong oleh ya, tapi ditentukan oleh empat silinder besar. Waktu saya mulai bekerja tahun 1986, itu yang saya tahu itu cuma tiga. Yang saya tahu cuma tiga. Satu itu silinder paling atas, what the world needs. Dunia itu butuh apa? Jadi membuat satu badan usaha atau satu korporasi itu mulainya dari dunia ini butuh apa sih? Yang kedua, di kolom sebelah kanan, itu what your company is uniquely good at. Jadi, badan bisnis Anda itu uniknya apa? Uniknya itu apa? Jadi kalau kita tahu dunia butuh apa, kita ini bisa eksis itu karena keunikan kita ya, kalau PLN ini pasti ada, tadi sudah disebutkan dan sebagainya. Yang ketiga yang bawah, silinder bawah itu, how your company can create economic value. Nah ini tantangan. Kalau untuk PLN menurut saya tantangan. Tadi seperti dikatakan Pak Wamen KU, bahwa ini kan dari awal PLN ini karena single, jadi single source atau single seller dari kebutuhan listrik bagi negara ini, hampir single lah ya, 99 persen single, itu pernah enggak mikir bahwa bagaimana kita itu, badan usaha kita itu bisa menciptakan nilai ekonomis. Kita ada itu karena bisa menciptakan nilai ekonomi bagi pelanggan kita misalnya, atau bagi negara dan sebagainya. Ini dipikir enggak selama ini gitu kira-kira. Yang keempat ini tantangan baru. Yang menurut saya, tadi saya tanya, pegawai PLN itu pegawai tetap aja lah, itu yang generasi setnya berapa, atau yang dibawa umur 30 berapa. Menurut teman-teman kira-kira 30 persen. Kalau yang menurut Pak Dirit itu generasi milenial, tahu yang lahir tahun 1980, setelah 1986, itu kira-kira mungkin 65 persen atau 70 persen. Nah berarti ini yang mulai timbul kolom keempat itu, what people at your company are passionate about. Tidak ada satu badan usaha atau kegiatan bisnis di dunia ini, atau termasuk pemerintah, yang bisa mencapai tujuannya itu tanpa mengakomodir atau tanpa memperhitungkan passion daripada orang-orang yang berkarya atau bekerja di satu badan usaha atau satu bisnis atau satu institusi. Tidak ada. Kalau 70 persen di bawah yang lahirnya setelah tahun 1986, nah ini passionnya apa? Passionnya sendiri itu apa? Kalau kita lihat pagi ini World Economic Forum baru belas di Instagram mereka, itu tentang bagaimana passion ini menentukan course atau perjalanan dari sebuah badan usaha dan sebagainya. Ya mungkin ini tidak biasa ya, mungkin tidak biasa. Ya kalau passionnya berubah, mungkin PLN satu hari akan berubah loh, menurut saya. Ya kalau yang, saya pikir kalau yang mungkin bukan direksi, yang umurnya mungkin sudah di atas 40 atau sekitar 50, mungkin ini menjadi satu concern yang besar untuk berbicara dengan orang-orang yang dipimpin di bawahnya. Yang di sini saja, ini top 100 enggak Pak? Pak Dirut, yang hadir di sini top 100 enggak? Kira-kira. Yang lahirnya setelah tahun 1986 siapa? Enggak Ibu ini pasti enggak. Enggak Bu, iya. Ibu ini enggak pasti, iya. Hah? Iya. Ada enggak? Enggak ada ya. Oke satu. Satu. Nah, tapi kalau kebawah lagi, pasti banyak kan? Gini Bu, ini kawan lama saya ini. Suaminya sudah pensiun ya Bu. Ini, iya, istrinya Pak Bimo. Masih ya Bu? Enggak Bu, saya ini sekarang gampang Bu. Ini saya mau jelaskan kepada kawan saya ini. Kalau tanya ke seorang wanita gitu kenal, umurnya berapa mbak? Enggak enak kan? Iya. Saya itu biasanya tanya, jam berapa? Saya bisa tanya Ibu. Ibu, jam berapa? Nah, lihat jam kan? Kalau arloginya masih metal-metal ini berarti dari generasi lama. Oh, bener. Lo kan saya enggak tanya usia. Kan saya tanya jam. Masa tanya, Bu, jam berapa? Nah, gitu. Iya. Tapi istrinya Pak Bimo, jamnya mana Bu? Iya, Pak, lihat. Iya, millennial. Iya, millennial jamnya Bu, ya. Ini mungkin sebagai contoh begini ya. Bapak Ibu punya anak yang sudah bekerja enggak? Yang punya siapa? Coba. Oke. Seleranya beda enggak? Beda kan? Kalau saya punya dua anak perempuan, ya, sudah pergi semua dari rumah. Itu seleranya dengan ibunya beda. Ya, beda sekali. Nah, ini yang juga membuat satu tren bahwa mereka bekerja itu dasarnya passion. Kalau misalnya satu hari, mungkin Pak Didi yang nurusin ESDM itu, ini tidak dimulai untuk menanyakan sekurangnya, mengadakan survei passionnya generasi yang akan memimpin PLN 10-20 tahun ke depan ini bagaimana, mungkin satu hari berubah loh, Pak, PLN-nya. Dan saya enggak tahu berubahnya bagaimana. Kan kalau Bapak sudah pernah tugas 10 tahun, pasti enggak bisa apa-apa juga untuk mempengaruhi. Sebaiknya menurut saya sekarang. Itu bicaranya itu maunya, kalau mau ya sekarang. Coba ditanya maunya apa, dan sebagainya. Saya kasih contoh ya, soal passion. Anak saya yang kedua itu bekerja di Eropa. Mungkin ini tahun ke-2 ya, tahun ke-3 gitu, setelah lulus S2. Dia itu waktu cari-cari pekerjaan, saya tanya dasar kerja, itu yang you maunya apa, kerjanya seperti apa gitu. Dia bilang saya ingin bekerja yang bisa membuat work and life balance-nya itu ada. Jadi bukan bekerja jam 7 pagi sampai jam 10 malam setiap hari, Sabtu, Minggu masuk, tapi penghasilannya besar. Tapi itu betul. Waktu mulai ada offer segala macam, kerjaan-pekerjaan yang penghasilannya sangat tinggi, tapi dia tanya teman-temannya kerjanya itu bisa 60 jam seminggu, 80 jam seminggu. Dia enggak mau ngambil. Dia mengambil sesuatu yang sesuai dengan aspirasi hidupnya. Dan ini akan sangat menentukan tren PLN ke depan menurut saya. Mungkin Bapak-Ibu yang di sini mungkin enggak merasa, karena memang we are not coming from that generation. Nanti kalau sudah punya anak yang sudah mulai bekerja, seperti saya, sudah tahu. Anak saya yang pertama itu sekolahnya planologi, terus sekolah arsitek dan sebagainya, akhirnya enggak mau berkarir di situ. Ya dia maunya kerjanya kerja sesuai hatinya saja. Dan ini tren besar. Menurut Ibu punya anak perempuan? Punya? Umur berapa, Ibu? 20. Seleranya sama Ibu beda enggak? Iya, beda pasti. Pasti arologinya juga beda ya? Iya. Lo enggak ini saya tanya kok. Ya terserah aja yang jawabnya apa. Next. Ini mungkin lebih detail, apa yang ditulis oleh Jacob Morgan tentang reorganization, bahwa ini evolution of the employee. Perbandingan antara masa, di generasi saya, generasi X, di X generation, banyak dari kita yang kalau saya lihat bentuk warna rambutnya, mungkin samalah generasinya dengan saya, walaupun lebih mudah dari saya. Ini is a past, tulisannya past and future. Kalau generasi yang di umurnya setelah 87 dan sebagainya, apalagi kita lahir tahun 90, ini kan semua generasinya generasi future. Can work anytime, work anywhere, use any device, focus on outputs, create your own ladder, dan sebagainya. sampai ke customized work, dan sebagainya. Yang paling bahaya di sini itu adalah apa? Yang paling bahaya adalah kalau leadershipnya itu tidak akan adjust di sini. So, terus Bapak Ibu bilang, attrition rate-nya tinggi enggak di sini Pak? Yang generasi muda? Enggak. Enggak. Oke, masih bagus. Masih bagus itu dua pilihan loh Pak, kalau sekarang. Berarti you don't retain the top talent, or you don't hire the top talent. Benar? Ini benar Pak. If you hire the top talent, itu tantangannya jauh lebih besar Pak. Nah, ini yang saya katakan bahwa makanya kalau kaya menteri dikbut atau pemerintah, itu akhirnya membuat kampus merdeka. Kalau kita lihat yang paling kanan, bahwa democratize learning and teaching. Ini kan di Amerika saya kira Pak Diro juga tahu seperempat abad yang lalu, 25 tahun lalu sudah mulai diterapkan. Jadi boleh ngambil elektifnya seperempat dan sepertiga dan sebagainya. Makanya corporate university itu corporate learning and teaching ini sudah harus dirubah. you don't teach what the corporate needs, but you teach what the employee needs. Beda loh. Beda sekali Pak. Jadi employee-nya ini butuhnya apa? Untuk menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaannya. Jadi tidak mengajarin itu one side. Makanya ditulis disitu corporate learning and teaching itu sekarang berubah menjadi democratize learning and teaching. Ini untuk Bapak ini. Kan Bapak di Pusdiklat ya. Yang tempatnya di Slippy. Oh Ragunan. Oh Slippy salah satu. Iya. Slippy salah satu. Oke. Jadi kan kalau zaman kita gitu, zaman saya gitu ya. Kalau misalnya kerja yang dipas itu ya kalau kerja-kerja aja. Tinggal pulang, tinggal pulang. Use company equipment sekarang dia bisa. Nah goal-nya apa? Kalau kita bisa punya drive mendrive passion daripada orang-orang muda yang bekerja untuk kita itu dengan pas mereka itu akan bekerja itu beyond call of duty kok. Enggak harus kita paksa lagi itu enggak harus kok. Mustinya itu. Ini tantangan yang pertama untuk PLN menurut saya. Next. tantangan yang kedua seperti dikatakan Pak Suhasil tadi yang ditulis oleh Jeff Bezos bahwa if you're competitor focus you have to wait until there is a competitor doing something. PLN selalu merasa tidak punya competitor. Iya kan? Loh betul enggak pak? yang dikatakan Pak Suhasil tadi itu monopolistik gitu. Tapi yang dikatakan Jeff Bezos adalah being customer focus allows you to be more pioneering. Jadi fokusnya itu customer. Ini tantangan besar kalau mau transformasi di PLN. Tantangan kedua. Fokusnya itu customer. kalau Bapak mau Bapak Ibu mau fokusnya kompetitor enggak ada kompetitor selalu berhatinya merasai enggak ada kompetitor. Sama dengan waktu saya tugaskan kereta api 2009 saya keliling tiga bulan bicara dengan akar rumput saya selalu bilang kita enggak usah Pak enggak usah perubahan enggak usah apa buat apa kita enggak ada saingan. Tapi saya bicara dengan wakil saya dia direktur operasi kalau di kereta api itu orang nomor dua dia juga enggak mau dia bilang enggak ada saingan kok. Nah saya bilang kalau selalu mengatakan begini satu hari kereta api akan habis pelan-pelan. Sama dengan seperti tadi dikatakan Pak Wamen kalau power wheeling itu sudah jalan satu hari that's another challenge. Coba bayangkan kalau undang-undangnya satu hari dirubah sama dengan undang-undang migas. Betul. Coba kalau dirubah sama-sama dengan undang-undang migas. Undang-undang migas kita itu Pertamina itu sudah hampir tidak ada protection lagi bahwa dia itu single source of oil and gas provider di Indonesia. Hulu saingannya banyak dari zaman dulu. Hilir sekarang udah lama sekali udah buka. Tinggal yang tengah. Tengah ini dibuka enggak? Saya kira dibuka. Tinggal terserah aja kalau mau dan sebagainya. Nah ini mumpung PLN belum mumpung PLN belum mustinya mulai fokus kepada apa namanya persiapan. Fokusnya itu customer. Fokusnya coba begini ini cerita saya selalu cerita ini Jeff Bezos tahu ya pendirinya Amazon saya yakin waktu kakeknya Jeff Bezos ini belum lahir PT.Pos Indonesia itu sudah ada dalam nama yang berbeda. Betul ya? Loh betul dong. Ini mirip Jeff Bezos ini wajahnya mirip Pak Dirutnya Indonesia Power yang mirip ya Pak? lo bener ya betul kan? Ya gitu. Cuma karena bapak sekolahnya banyak akhirnya jadi pegawai Pak. Kalau gak sekolah jadi kayak dia gitu. Nah ini PT.Pos itu memang gak mati sih. Tapi jadinya apa? Nah selalu orang teman-teman yang saya kenal teman-teman di PLN saya bilang ya kalau PLN-nya makin lama makin kecil Republik ini juga makin surut. Belum tentu. Ke depan menurut saya belum tentu. Betul. Karena kompetitor Anda mungkin satu hari ini kan tergantung undang-undang. Kalau undang-undangnya dirubah ya berubah. Kan tahun 98 tahun 99 waktu reformasi saya menjadi tim asistensi mewakili government saya pemerintah untuk berunding dengan IMF itu makanya dipaksa dulu itu PLN itu menjadi PT.Persiru. Ini first big step loh. Pertamina juga loh dulunya Pertamina dengan PLN itu kan bukan PT. ya apa lah namanya perum lah ya kayak kereta api juga kan itu kan zaman itu dipaksa semua itu. Nah ini is the first big step. Mungkin satu hari ada PLN swasta. Bisa gak? Bisa. Bisa. Anda bilang ya kan transmisinya di kami. Ya mungkin kalau satu hari teknologi transmisinya berubah gak perlu pakai tiang banyak loh. kan udah mulai dicoba kan sekarang kan betul kan yang pakai lewat pakai wireless kan nah loh kalau itu terjadi what would you do? Ayo ya mungkin kalau yang rambutnya udah putih udah gak peduli kurang dua tahun lagi pergi ya kan ya tapi menurut saya kalau itu Anda tidak peduli berarti ya ya berarti dari dulu mulai kerja itu hatinya gak untuk tempat kerjanya ya untuk orang lain menurut saya gitu sebenarnya kalau fokusnya semua ke customer itu itu sama dengan selalu analogi saya bahwa lebih baik kita itu dua tempat tidur tapi satu mimpi ya daripada satu tempat tidur dua mimpi ya bu ya dalam kan next ini tantangan ketiga tapi tadi Pak Suhasil juga menyinggung ini dan Pak Dirut juga menyinggung ini yang dikatakan oleh Capgemini Consulting ya bahwa this is the third challenge the third challenge yang saya katakan untuk PLN the key to digital transformation is re-invisioning and driving change in how the company operates that is the management and people challenge not just a technology one ini sama tadi Pak Women kan juga bilang kalau digitalisasi itu ya itu kalau kita selalu mulai mengadopsi ya adopsinya itu teknologi digitalisasinya langsung biasanya itu pilihannya cuma dua apakah jalannya itu tidak perfect atau yang kedua kalau jalan satu hari leadershipnya ganti ini mulai gak jalan lagi nah coba coba dilihat coba Pak Dirut gitu ya atau Pak Didi atau Bu Sintia gitu ya coba lihat investasi digitalisasi PLN itu 10 tahun terakhir itu berapa gedenya kalau satu triliun pasti lebih saya gak tahu Pak ya jangan-jangan one billion dollars all in nah yang jalan yang mana yang tidak jalan yang mana atau yang setengah jalan setengah tidak yang mana dan sebagainya ini sebenarnya kalau mau itu dirubah dulu mindsetnya ya orangnya itu disadarkan dulu kebutuhan digitalisasi itu apa kalau nanti ini berdampak kepada pegawai ya pegawainya di retraining organisasinya disesuaikan saya membutuhkan waktu dua tahun lebih hampir dua tahun setengah sebelum mulai menerapkan digitalisasi makanya KRL Jabodetabek itu saya setahun keempat saya itu saya baru melakukan karena merubah mindsetnya dan panjang sekali setelah saya pernah tugas saya di hire oleh Unilever Indonesia sebagai komisaris itu untuk memberikan masukan kepada mereka mengenai program digitalisasi Unilever Indonesia itu yang sangat sophisticated organisasinya itu juga butuh dua tahun retraining and reshaping the organization untuk digitalisasi globally nah saran saya ini menurut saya tantangan yang juga penting sekali nah kita seringnya karena merasa direksi ini cuma tiga tahun cuma lima tahun gitu ya terus langsung diadopsi gak jalan percaya saya gak jalan ya pasti berantakan ini yang kalau saya boleh sarankan coba bayangkan kretapi Indonesia itu adalah pelayanan publik pertama di 2011 itu yang menerapkan imani ayo coba yang lain kan gak setengah ya jalan tol kan belakangan aja pak ya jalan tol belakangan sekali dan sebagainya nah ini organisasinya harus disesuaikan dulu ya retraining kalau tidak nanti serikat pekerjaannya protes banyak yang merasa kehilangan pekerjaan banyak yang terancam dan sebagainya ini untuk menghindari ya pasti gak bisa 100% sih tapi untuk menghindari ini ya ini pak ya sebenarnya digital transformation mission itu re-envisioning and driving change in how the company operates itu adalah tantangan manajemen dan orang jadi bukan tantangan teknologi semata next tantangan keempat ini ini yang dikatakan Joseph Basti Glitz saya kira semua tahu Pak Girut pasti tahu coba dibaca Joseph Stiglitz itu siapa ini Nobel Laureate development is about transforming the life of people not just transforming ekonomis makanya teman-teman di PLN itu pasti kaget-kaget ya pasti selalu seringkali lah tidak selalu seringkali kaget-kaget kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan perasaannya itu tidak sesuai dengan kaida korporasi ya perasaannya loh karena ini kalau kan tadi Pak Pak Wakmennya juga bilang ini negara negara itu selalu berpikirnya itu pembangunannya itu pembangunan manusia bukan hanya pembangunan ekonomi nah ini pasti tantangannya besar makanya ada kewajiban di 3T ya Pak masih gak Pak ya ya listrik untuk orang untuk rumah-rumah tangga sederhana masangnya gratis dan sebagainya karena ini Pak ya kalau negara itu pembangunannya bukan pembangunan hanya ekonomi ya pembangunannya adalah ya pembangunan manusia loh kalau ekonominya tumbuh manusianya enggak terus akhirnya apa disparitinya akan makin lebar ya nanti revolusi sosial dan sebagainya dan sebagainya ini tantangan menurut saya tantangan keempat bagi PLN ya ya kan begini selalu Pak Dirut mau tanya ya Pak ini kalau ya covid sih susah ya pandemi susah 2022 aja bottom line-nya PLN itu berapa persen dari top line-nya 5% after tax ya Pak kan kira-kira top line-nya 300-an ya oke bottom line-nya berapa 15 oke 4%-an kira-kira ya which is oke ya kalau ini 100% komersial seperti di banyak negara G7 ya G7 mungkin 8% atau 10 ya tapi ya PR-nya banyak PR-nya banyak ya makanya ini yang dikatakan Joseph Stiglitz nanti cek Joseph Stiglitz itu siapa ini bukan saya yang ngomong next ini tantangan kelima yang dikatakan Gloria Ruben nanti di cek ini siapa adalah a transition to clean energy is about making an investment in our future ya kalau saran saya PLN itu baiknya apa gitu ya jadi kalau mau transisi ke energi bersih itu ya kayak kita membesarkan anak kita nyekolakan anak itu hitung-hitungannya kan kadang ya bukan kadang pasti gak jelas iya kan coba disuruh ngitung pakai ekonomi gak keluar pasti angka kalau keluarnya angka keluar gak pak masa pak diurut nyekolakan anak itu kesini dibanding kesini nanti returnnya berapa oh setengah mati gak mungkin oh gak mungkin pasti gak mungkin pasti gak mungkin ya mungkin bisa kira-kira kalau anaknya disekolakan sampai SMA nanti hidupnya bagaimana kalau sarjana nanti hidupnya bagaimana dan sebagainya itu mungkin walaupun itu belum tentu juga tadi pak dirutnya IP kebanyakan sekolah akhirnya jadi begini ya tapi Jeff Bezos kurang sekolah jadinya begitu ya ini ini menjadi satu tren besar bahwa ini making an investment in our future nah kalau secara korporasi ya pinter-pinter aja maunya investmentnya sebesar apa dan sebagainya apa yang dilakukan oleh pimpinan atau PLN pada hari ini investasi di transisi energi ini akan menjadi tonggak sejarah besar 10-20 tahun lagi pada waktu kita sudah gak ada disini that's your legacy that's the legacy that you can build sekarang ini mumpung bapak ibu masih disini kalau Pertamina enak di drive dari negara B30 selesai selesai solarnya solar itu penggunanya 2 per 3 dari total BBM nasional kalau di drive B30 campurannya 30% FAME minyak kelapa berbasis minyak kelapa sawit yang dianggap oleh Indonesia renewable yang dianggap berarti kalau kali 2 per 3 berapa? 20% jadi fuel kita itu 20% sudah dianggap renewable nah coba PLN bisa gak untuk reach 20% setengah mati setengah mati sekarang berapa? 8 kali ya 9 11 oke 11 naik 20 itu butuh berapa dirut nantinya ini coba Pak you have to invest ya pinter-pinter aja cari yang efisien dan sebagainya ya tadi Pak Diru juga ngobrol dengan saya masalah bagaimana pembebanan tarif dan sebagainya ini mestinya ada sinkronisasi supaya kan nyekolahkan anak itu kalau bisa tidak jual rumah Pak kalau investment future itu kalau nyekolahkan anak itu kalau bisa tidak jual rumah kalau rumahnya tiga jual satu oke kalau rumahnya satu dijual untuk nyekolahkan anak setengah mati pasti jadi ini mungkin ya it's a trade-off next ini terakhir challenge terakhir menurut saya the sixth challenge itu adalah this is the the incoming industries yang menurut saya itu online business renewable power electric vehicle environmental protection and revitalization artificial intelligence ya ini aja Pak ya kan ini aja industri ke depan itu ini ya that you have to serve ya anda harus serve ini mungkin yang paling menantang itu adalah yang nomor tiga electric vehicle ya kendaraan listrik ya waktu saya masih tugas saya bilang dengan direksi PLN pada waktu itu saya kira berapa yang ikut juga tahu bahwa mustinya dalam 10 tahun ke depan itu PLN bisnisnya jauh lebih besar dari Pertamina sih mustinya kalau ada kendaraan listrik ya even even misalnya EV yang sekarang itu adalah it's a transitional technology ya the end goal itu pasti basisnya adalah hidrogen tapi kan menurut saya pasti lebih butuh listrik ya kalau bikin hidrogen maunya apa nah ada yang online bisnis semua tahu saya kira ya renewable power artificial intelligence ya dipakai mana yang mau dipakai ya apakah on the production side or on the customer side ya environmental protection and revitalization juga menurut saya akan menjadi besar dan sebagainya next ya dari enam tantangan itu perlu transformasi enggak menurut saya perlu ya transformasi itu paling bagus dilakukan kalau Anda masih uangnya masih cukup kalau uangnya sudah tidak cukup oh setengah mati pasti setengah mati tidak ada transformasi yang bisa dilakukan pada saat perusahaan itu bottom line-nya merah oh setengah mati oh pasti enggak bisa sulit sekali menurut saya nah ini mumpung bottom line-nya sudah biru kalau bottom line-nya merah Bapak lakukan transformasi kemungkinan berantakannya jauh lebih besar saya coba satu-satu ya setelah itu saya my last chapter ini chapter kedua cuma tiga chapter aja kok setelah itu nanti diskusi dengan Pak Dirut next nah ini saya kira sepakat ya transformation is a journey without a final destination yang dikatakan Marilyn Ferguson which is menurut saya betul transformasi itu ya ya perjalanan yang enggak ada enggak ada akhirnya sih ya mau sekarang mau nanti mau terus itu terus berubah namanya tadi saya katakan ini Pak Dirut karena ngambil contoh tadi di kereta api saya ini pergi dari kereta api ini udah ini tahun ke-9 saya udah diganti dua Dirut tapi masih jalan kan kereta apinya masih oke kan masih oke iya kan kan saya pergi Oktober 2014 ya enggak kerasa sih ini udah hampir 9 tahun ini saya pergi ya buktinya jalan dulu kan orang khawatir wah nanti naik di atas atap lagi terus banyak pedagang ngasongan lagi buktinya enggak kenapa karena yang saya rubah itu adalah mindset orang ini loh cara berpikirnya orang-orang di kereta api itu loh ya nanti saya mau mau sharing juga next ini saya percaya ini nothing gets transformed in your life until your mind is transformed ya jadi kalau Pak Dirut ingin melakukan transformasi ya yang dirubah itu mindsetnya orang ya cara berpikir orang itu apa sehingga nanti kalau Pak Dirutnya pergi atau Pak Didik pergi atau direksi ini yang geng depan ini pergi baris depan ini ya iya dong apa iya direksilah direksi ini pergi itu transformasinya makin lama makin baik tetap jalan karena baris berikutnya itu akan mengembangkan akan meneruskan enggak bisanya begitu itu apa mindsetnya dirubah mulai sekarang pelan-pelan dan cepat-cepat bagi tugas bagaimana kita merubah mindset orang yang kita pimpin supaya maunya sama gitu baiknya maunya apa sih gitu ya menurut saya loh ya coba saya kasih contoh ya mungkin saya udah pernah cerita waktu saya tugaskan di Kretab Indonesia Februari udah lama sekali ya Februari 2014 tahun yang lalu Februari 2009 dua hari lagi itu 14 tahun persis saya yang lalu itu saya didugasin di Kretab Indonesia itu saya keliling 3 bulan itu sudah hampir nyerah kenapa dari 24.700 pegawai tetap Kretab mayoritas ASN waktu itu udah-udah habis sih pak sekarang udah enggak ada enggak ada 500 lah yang saya mau ceritakan ini dari jumlah 35.000 pegawai itu dari 24.700 itu yang pendidikan formalnya itu SD dan SMP itu 70% loh bener dari 24.700 yang ijazahnya itu cuma SD itu 9.600 ayo coba mau ngajari transformasi apa loh kalau kalau lulusan SD itu umurnya 20 bisa ikut paket belajar kalau lulusan SD usianya 45 usianya 45 suruh apa ayo enggak mungkin kan suruh ikut belajar lagi males pasti pasti malas yang sekolahnya itu kan zaman dulu ada SD itu ya ya yang sekolah teknik yang kayak SMP itu 6.700 di total itu 70% saya sampai tanya direktur SD saya waktu itu dari 24.700 itu yang serjana berapa beliau mengatakan lebih dari 200 tapi skalanya itu adalah dari D3 sampai S3 ada yang S3 pak kan ada yang apa kelompok pemimpi pak bukan pemimpin pemimpi ya ada pak ada di kereta api juga ada loh ada pasti adalah itu namanya kelompok bukan pemimpin pemimpi enggak pakai N oke ada terus saya tanya kalau yang mulai S1 sampai S3 berapa 86 termasuk saya wah merubahnya gimana instalasi kereta api sih enggak sebesar PLN total stasiun waktu itu 750 dan total plus dipo segala macam 1350 instalasi tetap dari Banyuwangi sampai Banda Aja tapi sarjannya cuma 86 86 aja grup pemimpinnya ada 20 loh grup pemimpin ini sekolahnya tinggi-tinggi disuruh mimpin stasiun aja enggak bisa enggak bisa ya memang ya agak beda sih ya kan kalau baca buku seks dengan main seks kan beda loh beda pasti beda Pak enggak rasanya pasti beda cuma keberanian nah ini loh enggak ini beneran ini ini kan kan tadi saya tanya yang lahir setelah 86 87 siapa cuma satu yang ibu sudah menikah kan ya sudah kalau lihat bentuk udah lah kira-kira saya ini ngapali bentuk orang Pak Dirut ya nah ini kembali lagi bahwa apa yang saya mau rubah ya coba waktu digitalisasi semua operasi ya 99% lah operator dari mainframe yang dioperasikan di kereta api di Bandung terus ada backupnya di Serpong dan sebagainya itu anak-anak yang sekolahnya itu cuma STM mesin loh saya cuma gampang satu kalau ada hacker bisa masuk pokoknya ibu harus mengundurkan diri ya itu udah gampang kan gak ada sampai hari ini hacker bisa masuk sistem tiketing kereta api gak ada nah kenapa bisa itu yang dirubah mindsetnya ya loh kalau gak merubah mindset 70% lulusan SDSMP coba kereta api bisa berubah kayak apa gak bisa pasti menurut saya itu di tempatnya istrinya Pak Bimo itu stasiun Kertapati kan serem dulu ya iya kan wah serem sama dengan stasiun Pasar Senen zaman dulu ya stasiun Medan makanya tadi Pak Dirutnya Batam itu saya tanya asalnya dari mana Binjai gak mau ngaku Medan Binjai iya Pak itu lo beda Pak Binjai dengan Medan itu beda ya rambutan juga beda kan Pak iya next Churchill mengatakan bahwa to improve is to change to be perfect is to change often ini yang saran saya kalau mau to be perfect ya ngerubah nah ini maksudnya Winston Churchill itu begini kalau kita baca bukunya ya saya juga begitu saya lakukan kalau if you want to bring bad news ya itu bring it the biggest one at once sekali aja ya mau hal yang sangat buruk yaudah dikumpulin jadi satu sekali aja karena kalau dijereng bad newsnya itu Bapak Ibu jereng kalau mau transformasi ya itu yang saya selalu mengatakan bahaya kalau dijereng satu-satu ya nanti ada masalah ini nanti ada masalah ini terutama menyangkut manusia ya satu-satu ya tenaga kerja itu orang gak tahan Pak saya kasih contoh ya sama dengan kita kalau misalnya gigi kita itu gantian sakitnya setiap minggu satu tahan gak lama-lama gak tahan gak tahan pasti apalagi hari ini sakit gigi sini disuntik sembuh sakit yang sini pindah terus lama-lama nyerah loh Pak gak tahan kalau mau sakit sekalian gitu makanya ada orang yang sakit giginya parah dicabut semua ganti gigi palsu karena gak tahan sakitnya akhirnya jiwanya berubah nah tapi kalau ingin if you want to bring good news itu boleh dijereng makanya dikatakan disini to be perfect is to change often ya perubahannya satu-satu membaik itu gak apa-apa pelan-pelan aja satu-satu waktu di kereta api kan saya selalu cerita semua senior saya itu selalu protes wah ini dirut kok ngurusin toilet supaya bersih loh saya selalu bilang di kereta api toilet itu adalah simbol dari peradaban modern ke umat manusia kan kalau gak modern gak pake toilet betul ya loh iya dong betul gak kalau saya bilang kalau kereta api tidak bisa membersihkan toilet di stasiun ya yang lain saya kira ngomong kosong menurut saya loh toilet ini kan paling gampang oh gak usah belajar teknik gak usah belajar apa buta huruf juga boleh masa gak bisa gitu nah satu-satu jadi makanya saran saya yang dimaksud Winston Churchill itu kalau mau perubahan itu satu-satu Pak Dirut bikin plan kalau Bapak bikin plan panjang saya yakin tadi yang dipidatokan Pak Dirut saya nangkapnya 100% tapi saya yakin kalau diturunkan sampai ke akar rumputnya PLN saya gak yakin mereka bisa nangkap 10% aja gak yakin saya omongannya kan kompleks sekali begitu ya saya ngerti karena saya dulu tugas di SDM gitu kalau dulu saya hanya tugas di kereta api Pak Dirut tadi pidatok itu ngertinya mungkin cuma 30% jadi kalau mau ya pelan-pelan di jaring satu-satu kecil-kecil gitu targetnya ini yang sampai akar rumput itu paham bersihkan toilet itu dulu saya debatnya gini wah panggil semua berapa kepala stasiun besar debat kebersihan itu apa sudah gini aja saya ajak makan di Grand Hyatt Jakarta oh itu kepala stasiun Medan lah Kertapati udah ajak ke Jakarta sebelum makan saya bilang kamu ke toilet ya Pak ukuran saya bersih itu itu selesai udah sepakat ya sepakat punya handphone gak? punya kamu foto kamu foto kan boleh foto toilet ya sudah ukurannya itu itu saya itu sampai dengan tangan saya sendiri itu mengajari bagaimana membersihkan toilet nah itu ini contoh Pak ya contoh dan ini saya lakukan gitu ya jadi satu-satu makanya tadi Pak Jurut bilang bisa tepat waktu bisa tepat waktu itu karena timing perjalanan setiap alat gerak di kereta api lokomotif mau diesel mau listrik dan sebagainya di kereta listrik itu ada GPS-nya Pak yang pakai satelit jadi dia itu setiap blok setiap peta kilometer itu ada timernya kalau terlalu cepat dan terlalu lambat itu timernya nyala dan itu masih coba bayangin ngajarin masih ini yang sekolahnya cuma SMP atau ST itu sampai bisa paham bagaimana mengoperasikan timer pakai GPS nah ini pakai mindset loh Pak karena kalau tidak itu chip-nya GPS-nya kayak handphone itu dibuang Pak dibuang sama dia makanya sekarang walaupun Jakarta-Jogja tepat waktu kan Pak tepat pasti tepat kalau terlalu cepat atau terlalu lambat tidak lebih satu menit pasti ya ini bagaimana menurut saya diajarin satu-satu pelan-pelan salah satu tantangan besar di transformasi itu adalah yang atas itu kepinginnya cepat yang kedua itu terus dikasih the whole thing nih goalnya kesana panjang dan sebagainya akhirnya yang bawah juga tidak mengerti ini maunya apa karena yang bawah tidak bisa baca keseluruhan yang bisa baca helikopter yang bapak-bapak ini saja dan ibu sekarang saya tanya dari satu ruangan ini yang masih lari maraton siapa ini maraton 46 kilo tidak ada yang mantan pelari maraton siapa tidak ada oh iya itu beda gini kenapa saya ceritain saya dulu waktu muda lari maraton sampai umur 50 berhenti karena takut sedera lutut makanya saya lebih kurus sekarang saya lebih kurus lagi nanti mau coba lagi saya ngerokok kan lain ngerokok itu pakai mulut lari pakai lutut jadi gak ada hubungannya gak ada gak ada gak ada ini saya mau jelaskan dulu juga semua protes waduh saya dulu masuk kereta api itu konsultan dari world bank dari mana ting-tang-ting-tang nasional itu menyarankan waduh bukunya tebal-tebal soal perubahan kereta api saya cuma tanya satu ini bikin begini ini kereta apinya berubah gak gak berubah kan yaudah kalau gak berubah pakai cara saya ya itu caranya satu-satu kenapa saya selalu ngomong begini kalau tidak ada 10% dari orang yang kita pimpin itu mampu lari maraton berarti yang orang-orang yang kita pimpin itu pikirannya semua short ano sprinter sprinter itu short apa short-sighted atau short-minded pasti pasti pak jadi kalau suruh sprint targetnya jelas pendek dia bisa kalau sudah di jaring panjang 5 tahun begini males orang udah napasnya gak bisa orang lari maraton itu bukan soal nafas loh pak itu soal mental loh lu 46 kilo iya kalau yang sebelah larinya itu menarik kalau enggak lebih lemes lagi kita iya kan ya padahal kalau lari maraton itu gak ada yang menarik pak sebelahnya pak tidak menarik dan sangat tidak menarik nah itu iya nah ini yang saya katakan selalu begitu kalau misalnya bapak ibu anak buahnya gak ada 10% lari maraton kalau mau bikin target di bawah itu perbaikan itu kecil-kecil supaya ngerti harus ini nanti kalau ini berhasil harus ini dan sebagainya lusnya itu mulainya bersikin toilet berhasil oke gini deh menghemat kertas 10% zaman dulu nih menghemat kertas 10% oke targetnya sebulan bikin detail maunya apa kan dia itu tahu menghemat kertas jadi misalnya apa saya bilang yang paling gampang itu kalau fotokopi bolak-balik lah ya dong sampai bisa digitalisasi itu satu-satu yang memang kadang gak sabar sih ya karena ini kalau tidak coba aja bapak ibu yang senior disini coba bicara dengan akar rumput yang dibawa coba bapak ibu cerita transformasi PLN begini power willing loh instalator anda itu diceritain power willing itu pasti gak ngerti kalau saya udah tanya kok di lapangan ngerti gak mas power willing ya malah jawabannya no phone iku pak mati gak coba gak ngerti loh gak percaya coba tanya gak ngerti nah ini yang memang mesti dirubah ya jadi supaya bahasanya itu sama anak buahnya Pak Dirut yang ketemu saya di lapangan yang kadang ini pegawai tetap yang biasanya ada pakai patroli ngecek list ada kan yang tiap daerah enggak pak pegawai pak iya betul kan saya tanya saya perusahaan tanya minggu lalu power willing itu apa ya dia jawabannya karena orang Surabaya dia tanya no phone iku pak lah mati makanya mesti detail pak sampai ke bawah itu menggunakan bahasa yang bawah ya tidak menggunakan bahasa yang atas yang ini yang disebut yang dimaksud Churchill next ini susah mungkin Brian McDeal mengatakan the real transformation requires real honesty if you want to move forward get real with yourself kalau Anda mau mimpin transformasi andanya sendiri itu mesti tulus ikhlas apalagi generasi yang Anda pimpin itu generasi milenial atau generasi Y dan generasi Z ini pasti semua dia pasti tahu kalau Anda itu tulus ikhlas atau enggak pasti kebaca perkara berani ngomong atau enggak itu soal lain ya tapi kalau Anda enggak bisa tulus ikhlas Anda tidak mungkin bisa merubah mindset mereka menurut saya itu yang enggak tahu tulus ikhlas itu ya you tell yourself Anda cerita diri Anda sendiri lah bisa enggak tulus ikhlas itu dan sebagainya itu kira-kira prinsip-prinsip ditransformasi next ini yang diminta oleh Pak Dirut saya sharing dulu setelah itu diskusi dengan Pak Dirut oke next prinsipnya ya satu-satu ya leadership is the capacity to translate vision into reality ini kan ngomong leadership yang transformasi leadership is the capacity to translate vision into reality nanti semua bahan presentasi saya bisa diminta di operator di sana leadership is the capacity to translate vision into reality jadi kalau pemimpin itu tidak bisa punya kemampuan untuk mentranslasi atau merubah sebuah visi itu menjadi kenyataan ya itu bukan pemimpin tadi yang saya katakan itu pemimpi itu Pak enggak pakai N itu nah gitu ya lo mimpi itu bagus loh Pak iya tapi bukan fakta gitu saya minggu lalu dua minggu lalu minggu lalu minggu lalu makan dengan kawan saya saya masukkan di instagram saya di story kawan yang saya kenal 45 tahun dulu sama-sama mulai merokok jadi ya saya merokoknya baru sih baru 45 tahun sih sayang udah berhentinya sayang Pak udah karirnya udah 45 tahun panjang Pak jangan lah ya gitu enggak saya takutnya kalau saya berhenti nanti dikasih Tuhan 45 tahun lagi enggak ada kawannya udah loh masa bisa 105 gitu enggak mungkin bisa sih tapi kawannya enggak ada nah kawan saya itu sekarang itu udah buta karena glukoma 10 tahun ini buta saya tanya dia apa yang membuat Anda itu kegiatan dalam hidup Anda itu sekarang membahagiakan Anda karena udah enggak kelihatan ketemu itu saya pegang itu harus pegang enggak kelihatan sama sekali enggak kelihatan dia bilang mimpi karena dengan mimpi saya bisa melihat semua karena udah enggak kelihatan kan nah ini sama ya jadi vision itu mimpi Pak kalau Anda itu enggak bisa convert into reality ya apakah Anda itu bukan pemimpin atau ya memang pemimpi kayak itu ya sudah enggak bisa lihat apa-apa gitu senengnya mimpi gitu enggak lihat faktanya apa gitu ini if that happens I think nggak boleh di-seat pemimpin dikasih ruangan untuk perencanaan atau permimpian apa-apa gitu Pak next Colin Powell mengatakan leadership is all about people ini Colin Powell tahu ya ini the black man the first black man to become the joint chief of staff jadi panglima tentaranya Amerika it is not about organizations it is not about plans it is not about strategies it is all about people motivating people to get the job done you have to be people centered menurut saya kalau mau jadi pemimpin yang transformatif ini penting fokusnya itu orang ngerubah orang ngerubah mindset gitu jadi bukan soal organisasi semata bukan soal perencanaan soal strategi tapi merubah orang kenapa dia mengatakan begini karena waktu dia ngomong dia tahu he won't last long at the job gak akan dia gak akan 20 tahun jadi panglima tentara Amerika gak akan 4 tahun itu udah lama saya kira tadi Pak Pak Men juga ngomong gitu kan yang di grup depan ini kan kebaca kalau gak dijemput Gustiala paling 5 tahun berapa tahun gitu kan Pak gak mungkin 20 tahun kan zaman Pak Arto bisa sih 20 tahun sih ya sekarang sih gak bisa next nah ini penting kalau Bapak Ibu bilang oh Colin Powell udah kuno oke Steve Jobs gak kuno dong ya walaupun sudah meninggal beliau bilang management is about persuading people to do things they do not want to do while leadership is about inspiring people to do things they never thought they could kalau mau transformative leadership you have to be able to inspire your people to do things they never thought they could kalau Anda bisa sampai sini saya kira PLN setelah Anda tinggal they will keep growing seperti yang diharapkan Pak Wamen Pak Jiru tadi ya menjadi PLN yang membanggakan ini saya cerita ya Pak Cahalan Iskan setelah setelah bertugas sebagai dirut PLN itu menjadi Menteri BMN betul ya yang pertama di telpon saya dia tanya kok kereta listrik Jawa Tabek belum dibenahi saya bilang begini satu saya itu melatih organisasi di kereta api itu satu-satu Pak belajar jalan yang baik satu persatu kalau belajar itu mulai dari yang muda ke yang sulit kalau dari sulit ke muda pasti ambruk ya nah makanya saya benai kereta jarak jauh karena kalau di transportasi itu ukurannya itu bukan end to end tapi distance ya kalau di kereta jarak jauh di luar sirkuit Jabodabek itu jarak antar stasiun kira-kira 10 sampai 11 km satu stasiun baik stasiun penumpang maupun stasiun persinyalan kalau di dalam Jabodabek 450 km rel itu stasiunnya 101 jadi 4,5 km satu oh lebih kompleks pasti lebih kompleks masalahnya pasti lebih banyak mungkin saya bilang Pak Dalan setelah ini selesai kita masuk ke sini waktu saya masuk ke sini ngomong dengan teman-teman bagaimana kita membuat layanan kereta listrik Jabodabek itu manusiawi semua bilang gak bisa semua bilang gak bisa semua loh ada teman saya satu malah bilang loh zaman Pak Harto yang begitu keras saja penumpang kereta listrik naik di atas atap gak ada yang bisa nurunin betul kan zaman dulu loh Pak apalagi yang dari daerah rumahnya Pak Dirut sana daerah rangkas segala macam uh gak karu-karuan nah tugas saya itu membuat supaya orang yang saya pimpin itu bersama saya mau kita coba mereka gak gak pernah berpikir bahwa kereta listrik Jabodabek itu bisa kayak sekarang enggak pernah saya kira gak ada yang pernah mimpi itu bisa beres begitu ya satu-satu apa saya ngajep Pak Menteri perhubungan Pak zaman saya kecil saya cerita kalau baca iklan mini di Kompas itu loh ada kan zaman dulu ya Bu ya betul kan Bu masok ini gak ngaku enggak kan ada iklan mini dulu iklan baris itu di Kompas ya ada kan kan saya bilang dengan Pak Menteri kalau dulu itu beli mobil itu kan ditulis dijual Toyota Corolla 1973 terus ditulis R garis miring T garis miring AC jadi ada radio ada tip ada AC iya kan loh betul kan zaman dulu inget gak nah saya bilang Pak jawab Bapak saya bawain koran kompas waktu itu Bapak baca ini iklan barisnya gak ada sekarang tulisannya R garis miring T kalau beli mobil itu ya sudah pasti ada AC nya iya kan jadi AC itu keniscayaan zaman sekarang itu kenapa dulu peraturan Menteri Perhubungan waktu itu kereta semua angkutan berbasis yang disubsidi itu hanya yang tidak menggunakan AC coba loh benar ini nah beliau bilang ya ini gak bisa dirubah loh saya bilang oke Pak kalau gitu saya rubah keretanya semua pakai AC nah kenapa saya bilang karena gak tahan Pak Bapak kan gak pernah naik loh gak ini beneran saya tuh naik sendiri ya oh luar biasa naik dari Bogor jam 6 pagi sampai Manggarai jam 8 udah gak tahan di dalam gak tahan pasti panasnya gak tahan makanya yang mudah berani naik ke atas atap walaupun risikonya mati karena gak tahan panasnya makanya saya ini dirubah supaya penumpang itu gak berusaha naik ke atas atap dan kenapa kalau pakai AC jendelanya kan dikunci Pak orang bisa manjat itu karena jendelanya terbuka iya gitu kan ini soal akal sehat ini ya kalau pakai kartu sistem tapping itu soal pendapatan kereta listrik itu sebelum dilakukan pakai tapping itu pendapatannya setahun 350-400 miliar setelah tapping Pak tahun pertama tahu berapa setahun pendapatannya 4T Pak lu berarti yang hilang berapa ini yang gak hilang sih pindah kantong gitu aja gak mungkin hilang kan nah ini itu tugas pemimpin bagaimana saya menginspirasi orang-orang saya itu untuk melakukan hal yang dia mereka gak pernah mikir itu bisa that's your job that's the job of this leader here ada satu cerita saya udah pernah cerita rasanya belum ya tapi gak apa-apa lah ini saya cerita tahun 2012 ini mulai penertiban masuk ke dalam jantung kota Jakarta penertibannya mulai stasiun mulai yang bogor segala macam terus masuk ciki ini ciki ini gondang dia sampai stasiun Mangga Besar sampai kota waktu itu Pak Gubernur DKI telpon saya tanya Pak Yunan ini kalau pedagang-pedagang asongan ini digusur dari stasiun-stasiun KRL ini maunya dikemanakan nah saya sih gak agak pusing sih saya heran ini Gubernur ini kok kok malah tanya saya loh saya sampai bilang Pak saya tidak punya warga yang punya warga itu Gubernur DKI Bapak coba lihat KTP-nya ayo iya kan KTP-nya kan daerah khusus Ibu Kota Jakarta iya kan kan bukan KTP-nya kereta api tapi untung Pak Gubernurnya bilang ada saran gak oke kalau ada saran saya mengadap Bapak besok ya mengadap Pak Wagup juga ada saya jelaskan yang bisa itu memindah pedagang ini masuk ke PD Pasar Jaya dikini ada Pak pasarnya itu ada di depan stasiun PD Pasar Jaya gondang dia ada tapi kosong nah terus saya ajarin bagaimana caranya supaya bisa masuk masuk sih selesai untung beliau itu bilang ada saran gak kalau enggak tutup selesai saya tetap gusur nah waktu itu Gubernurnya namanya Joko Widodo akhirnya saya juga menginspirasi buktinya bisa next berikutnya ini transformasi leadership itu adalah transformational leaders do not start by denying the world around kalau Anda sebagai pemimpin itu memakan transformasi sekali lagi tidak boleh mengkritik anak gua tidak boleh mengkritik keadaan kalau itu kalau terpaksa harus dibicarakan lebih baik dibicarakan di ruang tertutup di sirkuit yang paling tinggi jadi di board gitu ya boleh atau top 100 gitu tapi enggak boleh itu keluar lagi ini orang itu bisa merubah itu dengan pijak mulai dengan kata-kata atau dengan action yang sifatnya mengkritik itu enggak bisa apalagi kalau ini generasinya sudah lebih muda segala macam enggak bisa enggak bisa kalau dulu saya masuk kereta api itu mulainya dengan mengkritisize berat apalagi mengeluh anak buah saya 70% lulusan SD SMP segala macam terus loh saya di kereta api hampir 6 tahun saya enggak pernah mau minta PMN sama sekali kalau saya mulai mengkritik dukungan pemerintah udah lah itu dibicarakan di sirkuit yang di level atas saja kalau sampai ke bawah ini diturunkan moralnya yang bawah lebih lemes ya itu enggak enggak punya confidence gitu ini contohnya apa contohnya begini pernah baca penemu lampu pijar itu siapa Thomas Alva Edison nah ini ini agak cocok lah dengan cerita dengan PLN ini ya mengurusan lampu ini Thomas Alva Edison tuh kalau lihat bukunya itu diberhentikan dikeluarkan dari sekolah waktu dia kira-kira usianya 14 kelas 8 lah sekarang dikirimin surat ibunya waktu itu pakai surat kan satu hari Thomas Alva Edison dikasih surat itu tolong dikasihkan ibunya pulang sekolah dikasihkan ibunya ditanya ibunya sama Thomas Alva Edison gurunya ngomong apa ya ibunya mengatakan bahwa oh mulai besok Anda sudah enggak usah masuk sekolah karena Anda dianggap memahami semua pelajaran sekolah yaudah aja enggak masuk mulai bekerja sendiri mencoba sendiri sampai menemukan lampu pijar bertahun-tahun kemudian setelah ibunya meninggal kan kalau ibu-ibu zaman dulu itu surat itu yang penting disimpan Pak ya betul kan pasti disimpan lah ya kenang-kenangan memorabilia simpan lah dibongkar sama Thomas Alva Edison ternyata suratnya itu mengatakan mulai hari ini anak Anda tidak perlu masuk sekolah karena tidak pernah mampu mengikuti pelajaran sekolah nah Thomas Alva Edison mengatakan kalau ibunya pada waktu dia umur 14 itu mengatakan dia tidak mampu mungkin dia tidak akan punya semangat menemukan lampu pijar nah ini sama ya kalau kita itu mengeluhnya itu sampai ke bawah yang bawah lebih hancur Pak itu tidak bisa merubah apa-apa akhirnya itu test my advice next berikutnya oke ini mungkin yang terakhir transformational leaders empower others enabling them to achieve willingly sama kan dengan yang dikatakan oleh Steve Jobs tadi ya jadi kalau mau memimpin yang transformatif ya harus empower harus ngasih semangat segala macam ngasih kesempatan dan sebagainya narcissistic leaders use their power over others to make them do things ini tidak akan lama sih makanya banyak pemimpin politik itu yang sehebat apapun waktu dia pergi berubah bukan respectnya berubah semata tapi apa yang dia mau ganti karena selalu ini di push pakai power kalau dulu saya push pakai power kereta api saya tinggal berubah oh pasti berubah kalau penertiban pedagang asongan segala macam yang di stasiun 750 stasiun di Indonesia tidak banyak 20 ribu lebih kalau itu dulu saya tidak merubah mindset saya push tanpa perubahan mindset saya pergi balik tidak oh balik mengajar satu kepala stasiun saya tidak sebut nama ya nanti kalau selesai ini Pak Dirut mau tanya namanya saya kasih itu ada satu kepala stasiun di Jabotabek dulu Pak itu punya lapak itu 120 lapak di Jabotabek satu lapak itu kalau storannya sehari 100 ribu berarti dia itu sehari dapat 12 juta ya kan apa tidak iri saya sebagai Dirut iya iri Pak uang saya 12 juta itu setengah bulan dia satu hari Pak ini diberesin next this is my closing hope ini terakhir kalau saran saya kalau mau how to transform how to become transformative leaders itu disini please communicate with all your people on the ground PLN culture is egalitarian culture and nobody can ever alter the culture but to use it as the strong tool for winning the disruption saya melihat PLN sejak saya mulai ditugaskan di BUMN di di Bahana tahun 2001 jadi saya lihat closely itu sudah 20 tahun lebih menurut saya kulturnya PLN ini sangat egaliter dari zaman dulu makanya kalau ada aneh-aneh di atas wah surat kalengnya gak karuan dan ini kultur egaliter ini akhirnya kalau Bapak Ibu gak bisa transform yang baik menjadi kompak akhirnya pekerjaan itu hanya dibagi tiga Pak Dirut satu air mata satu lagi mata air satunya mata-mata Pak terima kasih baik terima kasih Pak Jonan atas inspirasinya yang luar biasa sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang beri untuk beliau Pak Dirutnya biar sini aja saya sini siap Pak Pak Monggo baik terima kasih Pak Jonan atas paparannya kemudian berikutnya kita undang Pak Darmo untuk bisa bergabung bersama di depan Pak Monggo terima kasih terima kasih Pak Dirut luar biasa Pak ini ini Dirutnya diapet oleh orang eksternal dan setengah eksternal siap izin salah Pak izin salah baik terima kasih Pak Jonan terima kasih Pak Dirut Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan yang luar biasa sangat insightful sekali untuk kesempatan pertama ini kami persilahkan kepada Pak Dirut Pak Darmo untuk bisa menambahkan atau menanyakan hal ke Pak Jonan Pak Monggo Pak izin Pak Jonan saya berdiri Monggo Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum pertama kita beli applause dulu untuk Pak Yonan dengan sharing sessionnya yang luar biasa sesuatu ketika ngobrol dengan Pak Yonan beliau menanyakan ini saya itu dengan Pak Yonan itu seperti adik kalau ngobrol pada zaman beliau jadi Menteri setelah beliau turun sebentar tidak menjadi Menteri kalau ngobrol itu sampai jam setengah satu pagi daily basis dan inspiratif kemana-mana tapi beliau menanyakan kepada seorang adik Mas sebagai dirut seperti apa sharing compare notes beliau melontarkan begini Mas Mas sebagai dirut boleh membangun suatu korporasi yang sehat secara finansial boleh bottom linenya meningkat drastis boleh tapi kalau Mas tidak bisa menyejahterakan pegawai Mas you know inspiring leader saya yang tadinya dijadwalkan hanya 45 menit dengan Pak Yonan ngobrol saya batalkan semua acara sampai hampir setengah 6 sore dari jam 12 siap nah setelah itu saya pulang ke rumah mulai berpikir bagaimana seorang true leaders harus mampu menyejahterakan pegawai akhirnya dipanggil Pak Didi Ibu Sintia dan anak-anak jadi kalau ada kesejahteraan pegawai yang meningkat drastis ini barangkali di belakangnya ada dalangnya plus lagi untuk Pak Yonan dari paparannya Pak Yonan tadi bahwa transformasi is a change of mind kalau tadi transformation digital itu adalah re-envisioning and driving change and how the company operates tapi Pak Yonan habis itu langsung menekankan ini there is people and management change is not only technology digital change disitu kemudian dalam hal ini transformation leader is not only about the vision but translating that vision into effective operation action on the ground inilah yang menjadi salah satu drive dari transformasi dari beliau dan beliau tadi memaparkan bagaimana transformasi kereta api Indonesia di bawah beliau is not only a vision tapi betul-betul operational on the ground sampai berubah nanti beliau juga melontarkan di rootnya boleh punya visi yang besar a big vision punya dream tapi sampai ke bawah 10% pun sudah beruntung dan seperti apa transformasi di PLN lesson learned dari seorang sosok Pak Yonan yang track recordnya mengubah PT Gereta Api Indonesia is very well proved menjadi PT Gereta Api Indonesia yang modern di saat ini applause lagi untuk Pak Yonan ini contoh pelayanan pelanggan di awal dulu saya hanya satu melihat di Google Play Store PLN Mobile ratingnya 2,5 isinya sumpah serapah as simple as that marah-marah semuanya saya pikir softwarenya hancur ternyata bukan it's not about the software tapi adalah disitu ada fitur namanya keluhan pelanggan kalau di klik petugas kita tidak pernah datang as simple as that jadi Pak Yonan saya pikir oh software ternyata bukan Pak ini ada manusia yang dimana kalau ada keluhan harusnya sampai ke rumah pelanggan tidak pernah nyampe jadi teman-teman what is the transformation software yes some sort tapi people and management yang tadi dilontarkan oleh Pak Yonan it's people and management it's about the vision seperti apa pelayanan pelanggan kalau Pak Yonan tadi tinggal bawa langsung suruh ke kamar mandi tapi di Grand Hyatt wah modar saya bilang gitu semuanya dari marmer kalau ada spot sedikit pun langsung digosok dalam waktu hitungan detik standar saya seperti itu saya pulang itu pasti pusing gitu suruh foto lagi habis itu fotonya dijembrengin dengan foto pacarnya gitu coba bayangkan seperti itu nah ini juga mirip saya bertanya waktu itu masih Bu Sofi Un berapa orang yang terlibat di sini maaf Pak 60 ribu modern Pak Pak Yonan 60 ribu kemudian saya tanya berapa kantor cabang 150 kantor ranting 850 seribu yang saya pikir sudah benar Pak tadi Pak transformation yang sebut people and also management change tools digitalnya itu hanya sebagai alat saja kita harus mengubah 60 ribu orang saya harus mengubah 150 manajer UP3 850 manajer ULP dengan 1 UP3 5 orang 1 ULP 5 orang itu saja sudah ada sekitar 6.000 7.000 orang jadi di manajemen ada 5.000 7.000 ada 60.000 outsource kita nah ini TAD kita ini yang harus dirubah akhirnya gampangannya sudah sakit kepala Pak ngubahnya pakai digital platform pertama kita ingin PLN Mobile betul itu tapi PLN Mobile is nothing itu itu nothing yang paling penting sebenarnya adalah Yantek Mobile karena 60.000 orang itu semuanya Pak ini masukkan ke kita itu tengok-tengok Pak ada yang kerja kenceng ada yang tengok-tengok dan manajer GM-nya itu tidak paham manajer UP3-nya tidak paham ini masih ada ini si Eric mana itu Eric Rosi nah itu ini masih manajer UP3 di Semarang tak tako ini Pak Rick anak buahmu si Otsos itu Piro siapa Pak 250 dari 250 berapa yang kerjanya itu top of the top kerja keras committed 10% Pak 20% maksimum gitu ya dari 250 berapa yang tengok-tengok 20% 50 orang nah kamu punya tool tidak mengukur kinerjanya mereka feeling Pak wah modern 60 ribu orang mengelolanya pakai feeling oke bagaimana cara kamu mengelola 250 ya Pak kalau saya kirim ke Petro selesai dengan cepat makanya saya kirim terus ke Petro kalau saya kirim ke Bagong Gumbal Mugio tidak segera dijalankan akhirnya ke Petro terus maka kesenjangan antara yang top performer yang bottom performer itu luar biasa sekarang gampangannya begini Ari Rahmat masih jadi ini sebelum jadi dirut Icon Plus ini ini masih dulu masih ngurus IT ini gini aja tiap pegawai outsource kita ditaker diukur setiap kali saya ketemu orangnya dijidatnya ada angkanya sebulan itu berapa walk order bagaimana kinerjanya angka itu melekat pada setiap individu intinya begitu terus piacaranya pokoknya itu nah ternyata di Yantek itu itu grouping yang ditaker saat ini hanya grup sehingga individu itu kita tidak punya kinerja akhirnya kita buat namanya Yantek Mobile itu Pak Yona dipasang PLN Mobile dibentuk kemudian waktu itu saya tanya ke Eric juga terus dibandingkan itu siapa itu bandengan Haji Bulungan Haji Bulungan ya terus kamu Eric saya tanya saya tanya juga ke GM mereka tidak paham berapa walk order di lingkungan masing-masing bagaimana kondisinya seperti apa kinerja dari masing-masing di bawah akhirnya kita buat namanya virtual command center ditaruh ke HP jadi nyonjau Pak Yonan itu betul sekali jadi tool digital ini is not the foundation the foundation is the people and the management nah begitu setiap TAD itu ada angka yang ditempel di jidatnya kemudian setiap manager UP3 bisa manggil Petro selamat matur sembah nuun bulan ini Anda bisa menyelesaikan 250 walk order bagong kenapa sebulan hanya dua kali yang dua kali mendapat hukuman yang 250 kali mendapatkan suatu hadiah incentive acknowledgement itu mengubah suatu sistem environment yang tadinya toxic menjadi environment yang kondusif dan produktif jadi nyonjau Pak the change in the people nah begitu ada 20-30 tahun ini berlaku ini menjadi kultur yang kontraproduktif sehingga kerja nompok gajinya sama yang kerja keras menerima gajinya sama bahkan acknowledgement dari perusahaan pun tidak ada apresiasi tidak ada nah ini yang yang mengubah nah terus dari sana virtual command center jadi manager UP3 dulu hanya punya command center di kantor nah begitu kita bangun suatu virtual command center yang langsung melekat di hp-nya dan kita takar respond time-nya itu berapa saya langsung paham dari 150 manager UP3 di Indonesia saya tahu siapa yang top performer siapa yang bottom performer GM-nya tahu direktur distribusi Pak Adi Priyanta juga tahu nah saya waktu itu diurutnya PLN Batam mana ya Pak Irwansa Pak Irwansa ini dulu GM Jawa Tengah saya tanya Pak Ir hari ini berapa banyak walk order berapa banyak walk order yang masih hijau di bawah SLO SLA atau yang sudah kuning atau merah karena tidak segera rampuk Pak Irwansa tidak tahu bahkan Pak Irwansa itu tahunya dari pihak ketiga nah akhirnya kita bangun virtual command center yang langsung paham semuanya tahu persis seperti apa operasinya nah ini yang menjadi masalah Pak direkturnya juga diberi akhirnya seluruh GM Indonesia tegang Pak karena direktur distribusi dan dirut tahu persis berapa banyak walk order dalam kondisi hijau kondisi kuning kondisi merah dan saya pun bisa punya tombol ngeklik langsung telepon ke GM-nya telepon ke manager UP3 manager ULP-nya dan bahkan saya pun langsung bisa telepon ke customer-nya jadi ini mengubah suatu kultur jadi tadi dari tempatnya Pak Yunan Pak Paranya itu spot on dan saya banyak belajar dari beliau bahwa transformation is not only about the technology is not only about the digital but it's about people and management jadi bagaimana pelayanan pelanggan kita diubah itu adalah suatu mindset yang diubah nah sekarang saya tanya ini Pak mana GM mana yang ada GM GM wilayah mana UID atau UIW Pak siapa coba berdiri nah coba dengan adanya virtual command center coba bayangkan tidak ada virtual command center seperti apa Pak bayangkan seperti apa coba silahkan baik Pak Dir jadi kalau untuk saat ini kami bisa memonitor work order yang masuk dari gangguan pelanggan itu setiap saat jadi kalau seperti saat ini kami di Aceh ada 24 work order yang masuk dan ini semua dalam progres nah kalau ada work order yang kemudian melewati SLA itu langsung termonitor dan kita bisa langsung menyampaikan kepada manager UP3 atau manager ULP agar segera menyelesaikan pertanyaan saya Pak sebelum ada VCC seperti apa sebelum ada virtual command center gimana caranya ngelola Pak nah ini Pak jadi kalau sebelum ada virtual command center memang itu di lokasi-lokasi tertentu saja Pak yang bisa mengetahui jadi kita tidak bisa memonitor seberapa jauh kemudian pelanggan itu mendapat layanan yang sama di semua tempat Pak nah itu terima kasih jadi Pak Yunan kalau saya melihat bahwa tim PLN itu egaliter yes loyal punya integritas yang tinggi pada korporasi yes mereka punya pride punya commitment dan sacrifice yes tapi kulturnya itu yang perlu diubah sedikit bahwa kita ingin motivasi teman-teman ini untuk betul-betul bisa memfasilitasi mereka untuk menjalankan tugas dengan baik dan begitu itu dijalankan saya harus melakukan suatu penghormatan bagi teman-teman semuanya karena begitu ini terbangun Sandi juga kaget ternyata komitmen dari teman-teman itu beyond the call of duty applause lagi untuk teman-teman semuanya jadi saya kagetnya ini Pak Direktur Disibusi itu sampai malam itu ngeklak ngeklik ngeklak ngeklik ngotak sana kontak sini GM itu gak bisa tidur GM itu saya tanya di manajer UP3 sudah takut kalau ditelepon GM-nya malam hari karena GM-nya langsung tahu nah disinilah kita membangun suatu ekosistem yang kondusif transformasi itu berjalan karena people and the management itu change teknologi hanya menjadi fasilitator ini kita satu yang kedua yang kedua beberapa beberapa waktu lalu Bu Sintia dengan IVB akuntansi Bu Alfat Panjirangan coba bayangkan ada ATTB itu aset tetap tidak tidak beroperasi itu komponen Pak yang tidak jelas Pak misalnya MCB ada menaikan daya MCB-nya masih bagus karena diganti MCB yang lebih besar lagi karena kapasitasnya meningkat MCB ini masuk ke karung Pak dimasukkan lagi ke gudang kita nah ini begitu ATTB masuk ternyata sistem palen tidak bisa mendeteksi ini masih jalan masih sudah rusak masih dalam garansi rusak tapi bisa diperbaiki atau rusak betulan tidak jumlahnya 18 triliun Pak 1.2 bilion us bikin impairment nanti nah itu Pak iya iya kan sudah diimpar iya makanya betul Pak tapi ini jumlahnya potensinya 18 triliun rupiah Pak jadi Bu Sintia kebetulan waktu itu Bu Alfad sudah mau pensiun paparan kita sidak di gudang di Bekasi sana paparan sambil menangis ini Bapak 18 triliun harus kita hapus dari aset kita kita tidak tahu oke ini permasalahan nah seperti apa transformasinya simple Pak begitu kita berbicara Indomaret misalnya kita beli detol seperti ini Pak ngambil satu kita taruh di counter set itu hilang satu Pak langsung 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 tahu terus kemudian kalau sudah ada dua hilang itu langsung malam harinya sudah ada listnya bahwa detol ini dua dari gudang di atas di dalam Indomaretnya harus dikeluarkan biar stoknya di lemarinya itu raknya itu bisa tetap dan akhir minggu sudah keluar sampai order ke ini lah ini akhirnya kita kumpul semuanya ada Bu Sintia ada waktu itu Masyari Rahmat di sini semua kumpul simple Pak sistem kita tidak tersambung triggering eventnya adalah di PLN Mobile begitu ada komplain itulah ada work order begitu ada work order ini ada penggantian nah yang ngambil itu yantek kita yantek kita itu outsource kita dan itu aplikasinya tidak nyambung jadi ini dengan ini tidak nyambung sudah hilang itu kemudian gudang tingkat UP3 kantor cabang itu masih itu menggunakan SAP tapi di ULP menggunakan aplikasi gudang yang tidak tersambung lagi jadi ada aplikasi tidak tersambung 18 triliun akhirnya yang kita lakukan people teknologi hanya menjadi fasilitas pertama kita sambung dulu dari PLN Mobile ke yantek yantek kemudian ke gudang bagaimana disambung nyambung aplikasi sakit kepala akhirnya nyambung menggunakan komunikasi data tapi yang penting lagi adalah perubahan mindset dari orang-orang ini adalah aset yang tidak boleh kalau masih bisa digunakan jangan sampai itu jadi impairment bagaimana nah ini akhirnya to make the story short ini sedang ongoing tapi di satu UP3 saja ini cost savingnya aset yang bisa diselamatkan selama 3 bulan itu adalah sekitar 4 miliar ini satu UP3 yang kecil dengan adanya sistem yang baru ini dan tentu saja begitu kami datang ke gudang ini kaget sekali gudangnya itu perantakan sekali karena apa? karena aset yang masih berfungsi yang harusnya di dalam atau aset yang rusak tetapi masih dalam garansi yang harusnya second line atau aset yang rusak masih bisa diperbaiki itu yang third line atau aset yang rusak-rusak yang sudah harus di segera dililang itu yang fourth line itu tercampur karena tidak ada bagaimana pembagiannya nah ini sudah mulai sudah mulai kita bangun dan itu hanya dua transformasi kecil-kecil tapi ternyata untuk PLN ini ngaruh Pak dan ini Bu Cita ada enggak ya dari ini untuk misalnya Bu Cita kita punya PLTD di ratusan lokasi mau diganti dengan PLTS pakai baterai Pak ini mau bikin dokumen lelang Pak sakit kepala karena kita tidak punya ekspertis di bidang renewable energy PLTS pakai baterai semua PLTS kita yang pakai baterai sekarang jadi museum baterai dulu baterainya berfungsi sekarang tidak lagi kenapa karena baterai itu di rating 4% per tahun 4% lagi 4% lagi tahun kelima sudah habis nah sekarang Bu Cita mau bikin baterai kira-kira sekitar 2 gigawatt hour baterai 3 gigawatt hour baterai gede sekali beroperasi 24 jam bagaimana dokumen lelang yang nanti ada PPA yang betul-betul memastikan ini bukan menjadi museum Pak bagaimana caranya mau run to fail pokoknya baterainya harus dibesarkan nanti begini terus nanti harus ada escrow account nanti ada prokumen baterai di tahun kelima tahun ke ini atau seperti apa kemudian bagaimana mengoptimalkan seperti itu nah ini juga suatu transformasi cara berpikir akhirnya dokumen lelang dibongkar total PLNE agak kena marah sedikit bagaimana caranya itu ya Bu Bu Anik nih nah ini istrinya Pak Bimo jadi teman-teman heran juga Ibu belum pensiun belum pensiun ini begitu sudah didirut PLNE ini pensiunnya naik di atas 56 tahun Pak bisa 5 tahun lagi oh itu ya 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 kalau enggak sudah pensiun kalau EVP kalau EVP GM itu 56 tahun tapi begitu dirut ya sudah berubah itu enggak ada patas waktunya masih 5 tahun lagi enggak 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 heran aja Bu nah jadi teman-teman misalnya ini Pak mana ini ris risiko Pak Gong ah itu di sana risiko ya Pak Gong bagaimana ini Pak Yonan ternyata yang kita hadapi itu risikonya tadi Pak Yonan mengelontarkan power willing Pak Pak WMNQ mengatakan inevitable kami lengar-lengar Pak begitu ada power willing saya menyampaikan ke teman-teman semuanya when power willing is taking place bahwa semua kemewahan yang kita punya saat ini yaitu monopoly is gone saat ini ada RUPTL tapi di sebelah sini demand dikunci semuanya masuk ke PLN nanti RUPTL ada nugasi kita kita membangun pembangkit dengan adanya TKORP dengan adanya power purchase agreement dimannya pun kita harus bertarung it's the end of time Pak kalau saat ini Pak ini belum siap semuanya tapi yang tadi dilontarkan Pak Yonan ini mau kita suatu ketika terpaksa mengambil keputusan karena posisi kita terjepit you know we the conditions forcing us to make decision atau mumpung saat ini kita yang berubah tadi Pak WMNQ juga melontarkan it's inevitable tidak bisa lagi ini seperti kita duduk berdiri di pantai ada tsunami tingginya 40 meter dan kita sudah disini aja sudah tidak bisa lari tsunaminya masuk ke sini dalam waktu 15 detik kita sudah tidak sempat lari bagaimana caranya nah tentu saja ini perlu transformasi kita perlu mengubah dulu kalau kita deal dengan pelanggan kita regulation 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 aturan 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 mana business dealnya oh tidak ada business deal kita mau jualan listrik keluarkan itu permen tablenya berapa harganya berapa ini waste rampung 5 detik rampung Pak sesuai dengan permen ini handshake Pak tidak ada itu nah dengan adanya powerwheeling artinya apa ini ada suatu alternatif lain bagaimana bisa matchmaking antara demand yang membutuhkan EBT dengan new source additional source of renewable energy dan di matchmake dan inilah yang disebut dengan partnership inilah yang disebut dengan business solution inilah yang disebut dengan titik temu pelen ada di mana pelen masih ada di sesuai dengan regulasi jualan listriknya seperti apa dan makanya tekanan powerwheeling menjadi tekanan yang luar biasa tadi Pak Wamen sudah mengelontarkan tadi waktu makan pagi Pak Yonan dengan Pak Wamen melontarkan Pak Dirut hati-hati Pak today you might succeed dimana powerwheeling tidak masuk today until when nah untuk itu tadi Pak Yonan juga melontarkan oke ini masih ada waktu bapak-bapak ibu-ibu PLN berubah cara paradigmanya visinya berubah bapak PLN disini disini ada additional demand bagaimana kita bisa memberikan solusi kita bisa membangun partnership dengan para pelanggan kita ini mereka kepengen adanya renewable energy dalam skala yang besar kalau kita hanya jualan listrik saja mungkin tidak fake dengan kebutuhan mereka tadi Pak Yonan melontarkan kalau kita berfokus pada kompetisi maka kita akan menunggu kompetisi to take place dan kita akan compete tapi kalau kita customer fokus apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita at this moment at this very moment kita langsung mendengar kebutuhan mereka adalah suatu business solution nah kemarin Pak kami diskusi panjang lebar dua bulan hanya berdiskusi mengenai itu semuanya akhirnya melontarkan Pak kalau begini caranya Pak sudah lah kita harus fleksibel kita harus merancang suatu business proposition misalnya saat ini mereka datang dan meminta power willing kenapa karena mereka juga ingin mengambil upside di downstream membangun industri mereka juga ingin mengambil upside di upstream karena apa karena mereka ingin punya portfolio renewable energy when that's the case apakah kita bisa memfasilitasi itu of course we can kalau kita welcome from the world bank nah kita bisa bisa tapi kita harus mengubah mindset kita tadi Pak Yonan asking are you sure one day the condition is so bad you have to change because karena sudah kecepit sudah pin down atau sekarang kita mulai berubah nah untuk itu kemarin dalam diskusi juga kita sudah mulai berdiskusi kalau misalnya ada tambahan demand toh demand ini ada karena ada customer kita kita propose saja bagaimana kalau mereka menjadi bagian pembangunan renewable energy at the upstream dengan catatan disini ada Indonesia Power ada Nusantara Power berpartner aja dengan kita jadi ada co-investment kita sharing risk toh juga upside-nya ada di kita bagaimana bersandar pada kita ini kemarin juga saya bangga sekali dengan Pak Irwansah di PLN Batang langsung kerjasama Pak dengan pembangkit listrik swasta Pak itu kami co-investment bareng-bareng kerjasama dengan kawasan industri rooftopnya kita kelola bersama-sama kita bangun bersama-sama jadi ada suatu sinergi nah teman-teman tadi dari paparannya Pak Yunan saya sudah kebayang saya seperti apa dan paparannya Pak Yunan ini my conviction my belief oh begitu ya oh begitu karena begini banyak orang bodoh belajar dari kesalahannya sendiri tapi banyak orang pintar belajar dari kesalahannya orang lain gitu kan aplaus lagi untuk Pak Yunan maka ini tadi tolong refleksikan we are at the crossroad secara kebijakan akan ada liberalisasi it is inevitable power willing hari ini mungkin bisa kita tunda but not for so long tadi Pak Wamenkew Pak Yunan meluntarkan trust me it's going to happen nah untuk itu tolong dalam menghadapi tantangan ini we have to change the way we see the future PLN disini tadi sudah diluntarkan akan menjadi epicentrum dari energi Indonesia di masa depan tadi ada mobil listrik mulai bergerak ini sebagai contoh we predict saat ini size electricity kita sekitar 280 TWH tahun 2060 menjadi 2000 TWH teman-teman 2000 TWH itu pasti luput tidak mungkin 2000 TWH sudah pasti luput itu kalau dari itu demand market itu belum menghitung pergeseran dari transportasi yang berbasis pada bensin dengan solar menjadi transportasi yang berbasis pada listrik itu belum dihitung itu belum menghitung LPG kompor LPG nanti diubah menjadi kompor listrik itu belum dihitung yang saya ubah saya tidak berani memasukkan itu karena nanti dianggap mengambil alih pangsa-pangsa dari tetangga jadi saya tidak memasukkan tapi sekarang mau beli mobil listrik antrinya 12 bulan dan kemarin tekanan untuk kompor listrik juga sudah mulai meningkat lagi karena LPG harganya mahal dengan listrik jauh lebih murah LPG itu import listrik itu domestik dan ini adalah suatu delivery of subsidy yang sangat tepat sasaran jadi itu kenisayaan akan berubah maka 2000 TWH di tahun 2060 itu pasti luput hitung-hitungan saya minimum 2500 TWH atau bahkan 2700 TWH karena seluruh energi sudah bergeser dari minyak menjadi energi yang berbasis pada listrik so it's going to be much bigger siapa yang akan menguasai itu ya satu perusahaan namanya PLN dan itu adalah kita semua aplaus lagi untuk kita semua nah untuk itu monggo Pak Yonan dari ini silahkan Pak tolong beri kami masukan karena begini Pak at the end of the day you are right Pak enggak bisa Pak high level strategy enggak bisa Pak misalnya ATTB ini ada transformasi ini Pak kita melakukan holding sub-holding betul Pak aset pembangkit kita kita konsolidasikan Indonesia Power Nusantara Power 23 GW 21 pengadaan dari batu bara gas minyak kita dikonsolidasikan menjadi PLN Energy Premier Indonesia 190 triliun Pak transaksi per tahun Icon Plus tadinya aset hanya untuk listrik sekarang yang Bion KWH tapi tadi betul kalau hanya menjadi sub-holding dengan kultur yang sama cara pandang yang sama buat apa maka kemarin kami jalan Pak ke Batam ke Singapura ke Vietnam kita coba lihat seperti apa kita belajar dari SEMCOP seperti apa ini dan disini kebuka bahwa this is entirely new organization with new vision ini bukan lagi hanya regulation bukan lagi RUPTL ini contoh saja di Perpres itu sudah tidak ada lagi tidak boleh ada pembangunan PLTU tidak ada tidak boleh lagi Pak nah sekarang piye cara nih sekarang mohon maaf nih gas sudah habis Pak kita sudah gas dari BP Tanggo itu sudah habis semuanya ini seperti apa akhirnya ya sudah ini contoh saja dari tempatnya Bu Edi Pak Farid ada nah itu Pak Farid itu demand Pak 28 gigawatt saya tanya ke Pak Farid Pak kalau 28 gigawatt nambah kita bangun 28 gigawatt 1 giganya 1 billion US dollar Bu Siti harus mengeluarkan 28 billion US dollar Pak kalau yang masuk ke dalam ekosistem hanya 10 giga Pak 18 gigawatt nya kan stranded asset Pak bagaimana risiko itu menjadi insting dari suatu dokumen habis itu ada Pak Warsono mana Pak Warsono nah itu Pak Warsono sebelah sana itu dari sistem planning anak buahnya Pak Ariyadi bagaimana memasukkan risiko itu dalam hitung-hitungannya nanti dalam business development juga masuk Pak kalau tidak itu nanti PLN nanti tidak mampu menakar risikonya seperti apa itu sebagai contoh nah jadi Pak Yunan you are right Pak at the end of the day leadership has to be able to transform vision into reality to transform vision into effective operation on the ground sehingga kalau kita berbicara transformation saya melihat gambarnya Pak Yunan tidur Pak Bapak Ibu tidur itu di bangkunya kereta api Pak karena kesana kesini dan memang transformation itu adalah one step at a time one thing at a time dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu disini semuanya adalah leaders yang harus mampu men-translate into ini ke anak buahnya masing-masing visinya kemana nah memang kita perlu pertemuan ini lebih sering gitu ya saling mengisi seperti apa nanti dari sini dari tempatnya Indonesia Power seperti apa NP seperti apa Energy Primary Indonesia seperti apa dari tempatnya Icon Plus seperti apa visinya sudah berubah cascadingnya harus bisa itu nah untuk itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu ini kita dengarkan lagi Pak Yonan dari sini ini adalah suatu narasumber yang luar biasa very inspiring dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu saya harapkan juga terinspirasi dengan pahperan dari Pak Yonan tadi aplaus lagi semuanya mohon ke Pak Yonan terima kasih Pak saya pikir tadi Pak Dirut sudah banyak menjelaskan gitu ya atau sharing apa yang sudah dilakukan oleh PLN selama ini dan moving forward bagaimana closing saya sih yang pertama itu bahwa happy customers will come from happy employees tidak ada customers itu bisa happy kalau employe-nya tidak happy Pak ya mestinya begitu Pak ya mungkin ada sih tapi itu is very very exceptional situation menurut saya nah karena happiness ini setiap generasi juga beda-beda generasinya Pak Dirut generasi saya generasinya Bu Kairani itu beda dengan generasi yang umur 20-an umur 30-an yang sekarang menjadi apa namanya menjadi akar rumput atau menjadi orang yang mengeksekusi apa apa saja yang Bapak Ibu rencanakan dan Bapak Ibu arahkan gitu jadi sekali lagi mesti ada pembicaraan gitu sampai ke bawah itu beda-beda cara abursnya dan sebagainya yang kedua kalau saran saya ini ngomongnya agak terbuka boleh Pak Dirut boleh oke jadi Pak Dirut kan pembukaannya sudah mengenai kesejahteraan saya selalu ngomong di dua BMN yang saya pernah pimpin itu bahwa satu level di bawah direksi itu kompensasinya kira-kira 40-50 persen direksi kalau itu tidak bisa pasti command lainnya itu tidak bisa juga mulus rapuh jadi misalnya Bu Sintia itu penghasilan tetapnya itu setahun 10 rupiah yang dibawa Bu Sintia itu minimal 4 rupiah kalau bisa 5 rupiah Alhamdulillah tapi kalau terlalu jauh saya kira ini pasti yang dibawa itu juga tidak happy menurut saya dan ini dikasih ke bawah makanya di banyak perusahaan yang sangat egaliter itu itu diatur yang pegawai yang paling bawah yang pegawai paling atas misalnya CEO-nya itu mungkin maksimum take home pay-nya setahun itu ya di luar tantiam ya itu 50 kali atau 30 kali dari yang paling bawah nah gitu ya kalau sistem Amerika beda sistem Amerika CEO itu sudah kayak setengah Tuhan jadi income-nya bisa seribu kali gitu saya gak tahu apa dia bisa orang ini bisa jalan di atas air atau apa gitu dan sebagainya ya tapi ini menurut saya when you serve the public kalau misi kalau misi daripada badan usahanya itu adalah serving the interest of the public and the nation itu fairness itu mesti ada sehingga organisasi ini tidak hanya leadership-nya yang kuat tapi the whole employee-nya itu akan sangat-sangat resilient untuk didorong untuk perubahan nah memang tadi Pak Jurut juga ngomong nah nanti ukurannya apa Pak mana yang bisa kerja mana yang tidak kan gak boleh PGPS Pak ya PGPS ya Pak ya ya penghasilan sama kan pinter goblok penghasilan sama ini harus dibuang ya mesti dibikin sistem rating sistemnya mesti fair dan sebagainya rating sistem paling fair itu kayak model PLN ini sama dengan kereta api itu apa kalau mau dibikinkan kebijakan atau keputusan semua pegawai outsourcing yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun atau 5 tahun itu dites ulang yang mau daftar ini at willing at will boleh tes untuk penerimaan pegawai tetap nah dicoba gitu kan nanti dua-dua pasti terdorong semangatnya yang pegawai kontrak juga terdorong kalau dia kerja bagus bisa jadi pegawai tetap pegawai tetapnya juga pasti terdorong untuk bekerja lebih baik loh kalau tiap tahun penerimaan pegawai PLN itu berapa tiap tahun 2 ribu orang ya pak seribu nah kalau saya nih saya pasti prioritas dari pegawai outsourcingnya dulu kalau bapak mau kasih 500 slotnya untuk pegawai outsourcing coba dites jadi bisa jadi pegawai tetap gak daripada bapak ambil dari orang luar semua yang juga gak ngerti PLN itu bagaimana kan gak fair juga menurut saya nah ini drivernya akan jadi sangat besar di akar rumput itu menurut saya sih saya lakukan itu juga di kereta api ya nanti diatur sih misalnya berdasarkan ijazah atau berdasarkan tes atau dua-duanya kombinasi dan sebagainya asal fair aja gitu mestinya loh kalau mau ya mungkin bapak ibu sebagian sih juga mudah-mudahan setuju sih ya mudah-mudahan sih itu dicoba setahun gitu pasti hasilnya kan pasti beda hasil eksekusinya di lapangan pasti beda pasti beda karena kaki bapak yang paling dasar di lapangan itu itu orang yang tidak pernah bermimpi akhirnya satu hari itu bisa bekerja seumur hidup di PLN dengan punya karir kan mereka itu tidak punya karir bapak ngasihnya sampai umur 56 tapi tanpa karir betul ya yang boleh tidak punya karir itu cuma pasangan hidup iya jadi suami atau istri ya seumur hidup itu tidak bisa naik lagi mau jadi apa gitu kan iya bukara ini ya sepakat iya tidak dulu itu waktu saya ketemu Pak Bimo pertama kali itu beliau GM PLN Kalimantan Barat betul ya buk ketemu di Pontianak 2017 ya jemput saya di airport bilang Pak saya Bimo GM PLN Kalimantan Barat kan topinya putih gitu pak saya tanya Pak Sofian Sofian Basir lo PLN itu pegawainya pensiunnya umur berapa 56 bukan 70 gak saya kira nah terus akhirnya dikenalkan ini istri saya gitu ya oh ya pantas kalau istrinya gini ya saya yakin memang mungkin ibu menjadi sekarang menjadi direksi dirut ya dirut PLN itu apa oh engineering itu betul itu atas doanya Pak Bimo lo betul kalau dua-dua di rumah apa gak lebih seter satunya jadi that's my suggestion itu try to be more people centered ya karena tadi Pak Jirut bilang 60.000 people if you cannot change their mindset and you cannot change their life that means you cannot change PLN menurut saya yang lainnya ya itu tadi kayak contohnya ada apps akhirnya di bawah gak jalan gitu ya menurut saya loh lah nanti boleh ditanyakan Pak Jirut tapi ini ekonomis mungkin beda ya not on the ministry level mungkin tanya World Bank itu juga berubahnya besar and they miss a few journeys kalau mau ngaku loh ya jadi ini yang saya bilang tolong antisipasi customer itu maunya apa fokusnya kan tadi yang Pak Wamen sekali lagi menjelaskan Pak Jirut juga itu perusahaan monopolistik itu cenderung sama dengan kereta api mereka itu menjual apa yang mereka bisa produksi bukan mereka menjual apa yang dibutuhkan oleh customer bukan kan selalu pikirannya mau begini gak mau ya sudah nah coba bayangkan dulu oh dulu itu kalau nambah daya itu udah doa pakai dukun cari kenalan segala macam kan ya mungkin sampai sekarang ada lah kayak gitu sedikit lah sedikit banyak maksudnya Pak dulu telkom juga sama saya masih ingat tahun 70an itu ayah saya mau ngurus nyambung telepon rumah itu wah susahnya setengah mati sampai telepon wali kota nah coba sekarang fix line jadi apa gak jadi apa-apa and it will come to you one day ya anda bilang ya gak akan sederhasis telkom belum tentu belum tentu semua pegawai telkom zaman dulu juga tidak pernah membayangkan akan ada hari ini gak akan pernah membayangkan nah terakhir yang mengenai mobil listrik which is your future the EV will become your future demand and your future customers itu apa kan pemerintah itu mensyaratkan dengan berbagai instrumen keuangan instrumen fiskal ada biaya masuk lah apa segala macam supaya harus dibangun disini apakah dalam bentuk IKD maupun CKD itu udah betul but it will take time it will take time dan itu kesempatan untuk Bapak Ibu untuk siap-siap juga ya bagaimana caranya kerjasama dengan semua produsen EV yang seperti dengan Hyundai itu bisa dipasang di rumah dan sebagainya tapi sekarang masih mahal masih mahal masih mahal itu yang bisa beli kan middle upper class aja kalau orang yang penghasilannya dibawah 250 juta setahun pasti gak bisa nah ini pasti satu hari industri mobil ini akan berusaha satu hari itu misalnya Hyundai Ioniq 5 itu satu hari mungkin harganya 300 juta yuk coba lihat omongan saya pasti nah kalau itu terjadi are you ready or not nah ini mumpung masih 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 apa dalam sistem supply chainnya EV di seluruh dunia ini masih masih struggling it's your time to prepare also saya kasih contoh ya kalau ngirim lewat laut ngirim lewat laut gak ada mobil EV gak ada yang dikirim lewat pesawat terbang gak ada pesawat terbang yang berani nobody sampai hari gak ada yang sudah jadi build up gak ada lewat laut itu walaupun Tesla dari Amerika tau gak ngirimnya pakai apa ngirimnya itu tidak bisa pakai container ship pakai kapal roro karena maritime safety regulation yang takut kalau pakai container kalau kapalnya terbakar habis meledak sudah built in baterainya makanya pakenya kapal roro nah ini yang mengakibatkan supply chainnya ngantrinya 12 bulan pak itu nanti satu hari kalau safety regulation maritime ini dibenahi nah bapak siap gak ini kan nembaknya belum ke bapak nih nembaknya kan ngantri mobil apa segala coba nanti satu hari kalau moncong senapanya sudah ke PLN nah itu ganti direksi tapi kan gak akan memecahkan masalah operator saya my last note itu oke bisa gak ditampilkan foto saya yang foto charging VW di London saya masih punya waktu ya pak next lot yang lain setelah ini mungkin satu pertanyaan pak dari floor oke give me five minutes oke silahkan pertanyaan dulu baik kepada rekan-rekan yang hadir disini dipersilakan apabila ada yang mau ditanyakan kepada dua pembicara hebat kita pada pagi hari ini mau kok kepayunan aja kepayunan siap dengan Pak Dermo kan tiap hari siap Pak malah sudah kalau perlu menghindar udah ya kan lo gak ini saya ini kan juga pernah saya ini kan karirnya juga dari bawah kan tahu perasaan anda itu apa ya mohon silahkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian slide saya kalau sempat nanti langsung ditayangkan ya bu silahkan silahkan pak mohon boleh mic-nya teman-teman izin pak diri Pak Yonan yang terumat nama saya Dwi Hartono Direktur Keuangan dari Nusantara Power oke terkait dengan transformasi saya ingin bertanya bahwa program-program transformasi itu banyak memberikan dorongan maupun juga apa istilahnya peluang ya kepada generasi yang lebih muda untuk tampil bagaimana dulu yang bapak lakukan dengan generasi yang lebih tua apa yang bapak lakukan dengan mereka terima kasih ini bapak tanya waktu saya bertugas di mana terutama di kereta AP Indonesia saya langsung jawab oke gini pak ya ini ini saya cerita betul sekali izin berdiri ya pak ya ini pertanyaannya jarang ingin tanya ini sih ke saya ini saya ingin tanya balik ke bapak ini jawabannya ini supaya yang jawab sendiri bapak usianya berapa pakai sepuluh maka jawab baik saat ini 48 tahun oh 48 bapak bisa hidup sampai 48 tahun itu karena kuasanya yang sang pencipta atau tidak jawabannya iya atau tidak saya gak minta penjelasan iya iya nah jadi begini pak orang menjadi senior itu itu karena usianya panjang nah usia ini semua orang yang percaya kepada Tuhan yang maesah selalu percaya bahwa usia itu adalah domainnya siapa Tuhan domainnya Tuhan domainnya Gusti Allah betul ya iya yang bukan domain kita tidak usah kita urus lo sepakat gak betul jadi buat saya gak ada urusan senior gak senior itu karena usia itu gak ada karena masa kerja juga anda bisa kerja ini sih modelnya masih muda coba saya tanya bapak kerja di PLN berapa tahun 30 pak saya kerja 30 tahun pak usianya berapa usia saya 54 pak gak tak tua ya oh ini ano kelompoknya pak bimo iya tapi gini bapak bisa berusia 54 tahun bekerja 30 tahun saya kira bisa berusia lah ya 54 tahun itu sehingga mengakibatkan bapak bisa bekerja 30 tahun dan bapak bisa 54 tahun karena kemurahan yang maha kuasa ya jadi gak usah diurus pak loh iya dong betul gak loh kok kita itu tidak usah mengurus yang bukan domain kita kita itu selalu sering begitu mengurusin yang bukan kewenangan kita nah sebaiknya jangan apalagi yang bukan domain kita ini kita besok pagi juga hidup apa gak gak tau kan sepakat ya kok bapak menanyakan itu kenapa nah buat saya buat saya selalu saya bilang ini is a free competition free competition itu bukan yang misalnya pakai grade misalnya 1 sampai 20 misalnya grade 5 langsung bisa loncat kalau 20 paling atas misalnya ya 1 paling grade 5 langsung naik menjadi grade 10 saya gak bisa buat saya gak bisa harus dilalui satu-satu perkara dia itu hebat kinerjanya bagus bisa cepat sih itu aja ya paham ya pak ya itu yang saya lakukan nah memang orang tanya begini pendidikan penting gak menurut saya orang bekerja itu pendidikan penting tapi bukan satu-satunya pak makanya waktu saya dikira tapi saya free band itu saya lepas dulu itu ada bandnya pak karena dari ASN kan jadi kalau masuknya itu bukan sarjana tidak mungkin satu hari menjadi direksi anak perusahaan pun itu udah gak mungkin jadi kepala wilayahnya juga gak mungkin buat saya bandnya saya lepas waktu itu kenapa saya juga percaya bahwa loh ini ini bukan pinter-pinteran sekolah orang sekolah itu kan bayar pak loh kalau kerja itu dibayar jadi beda dong betul ya pak dirut loh beda jadi saya bilang ini saya mau lihat hasilnya apa gitu loh jadi berdasarkan kinerja satu-satunya nah contohnya apa saya kasih tab ada direktur operasi kereta listrik Jabodetabek namanya PT KCI itu anak perusahaan yang mengoperasikan KRL Jabodetabek itu masuk kereta api waktu dia umur 19 tahun itu sekolahnya STM jadi ditaruh mulai dari penjaga pintu perlintasan bayangin naik sampai direktur operasi loh di KRL Jabodetabek buktinya bisa nah dulu direksi saya juga bilang gak mungkin bisa kalau itu tes oke tes independen lewat LMFE BUI tes saya panggil orang yang namanya Pak Subakir ikut tes aja sekalian memang sudah waktunya sih bisa ikut tes saya bilang pak saya udah umur 50 senior saya banyak ini senior karena kepangkatan saya juga gak sekolah tinggi pak saya cuma STM saya bilang pak tes aja 20 orang tes cuma dia yang bukan senior dan dia nomor 1 nah berarti kan terus akhirnya waktu bidato saya bilang waktu saya lantik saya bilang silahkan ngasih pendapatan sambutan tau sambutannya apa saya sekarang baru percaya bahwa orang sekolah itu karena gak bisa belajar sendiri terima kasih baik terima kasih pak jen atas jawabannya mungkin ada satu slide lagi yang mau ditampilkan ini pak oke jadi slide nya pak jirut juga bisa lihat disitu kelihatannya pak nah ini is a is a very powerful slide buat saya ini slide ini saya ambil foto ini itu pakai handphone saya jadi pakai handphone saya ini itu bulan Agustus 2021 ya sejak covid saya setahun tiga bulan empat bulan di luar negeri setengah tahun lah keliling segala macam jadi jarang disini pak karena kerjaannya juga gak ada kan main-main aja nah benar akibatnya ini foto ini this is a very powerful picture kenapa ini foto yang saya ambil di tengah kota London saya ambil pakai handphone saya sendiri kan tulisannya gitu food and wine gitu sekalian ini foto coba dia charging mobil Volkswagen yang besarnya seperti Hyundai Ioniq 5 di Indonesia coba charging nya dimana tiang penerangan tiang lampu penerangan jalan kan nah terus saya ke balai kota balai kota di South Kensington itu di Kings Road saya tanya ini tiang begini ini dibangun tahun berapa di London tahun 50-an it was built averagely in the 50s coba Inggris itu ya itu di cuma disesuaikan sebentar itu bisa ini gak bisa super fast charging gak bisa tapi it's a quick charging for two hours untuk ukuran mobil segini dan free pak gratis gratis kapitalis tapi gratis kalau Indonesia Pancasila tapi bayar nanti saya akan sharing sama pak jurut gimana caranya kalau kita gratis gratis tapi kita untung juga ada caranya nah ini yang menjadi refleksi kita apa Inggris itu mengakomodir welcoming mobil listrik itu sangat efisien SPKLU nya itu kayak begitu pak dibangun tahun 50-an kita ini bikin mobil listrik ribut SPKLU investasi begini nanti ada yang ngakalin dan sebagainya coba Inggris kayak gitu that's it ini parkirnya bayar chargingnya gratis nah yang message saya adalah my message is coba PLN itu juga sekarang itu kalau mau transformasi be efisien seperti tadi dijelaskan pak jurut yang 18 triliun MCB dan sebagainya yang nanti terancam untuk dilakukan impairment harus efisien ya mestinya mestinya begitu masa bapak ibu itu enggak sedih kan jarang belakangan ini makin lama makin enggak ada itu dirut PLN itu dari karir PLN itu makin enggak ada kan makin enggak ada beliau bukan pak siapa sebelumnya enggak sebelumnya Pak Zul Sokiflisa ini bukan Pak Sofian bukan sebelumnya Pak Sofian siapa Pak Dalanis kan pasti bukan Pak Nur ya Pak Nur ya tapi makin lama makin jarang enggak itu artinya apa bahwa ya ini PLNnya sendiri harus berubah ya supaya catch up dengan kebutuhan zaman kan negara enggak bisa tunggu dong kan sama pak masa pemerintah mau nunggu oh bapak karena senior disini loh bapak senior karena Gustiala terima kasih baik terima kasih luar biasa terima kasih Pak Jonan atas informasi yang luar biasa satu catatan yang saya ingat tadi adalah bahwa leader itu adalah seorang yang bisa mentranslate vision menjadi reality ya Pak dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Jonan dan juga Pak Darmawan dalam real action yang sudah kita rasakan saat kali demikian sekali lagi terima kasih untuk Pak Jonan dan Pak Darmawan kita berikan aplaus yang luar biasa kepada dua beliau ini dan untuk itu saya kembalikan ke Mas baik terima kasih Bapak Rio untuk Pak Jonan dan juga Pak Darmawan jangan kemana-mana ada cenderamata yang akan disampaikan atau diberikan dari pihak PT PLN Persero yang akan diberikan oleh Pak Darmawan Prosujo kepada Pak Ignatius Yonan iya iya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu dan satu lagi iya jangan dibuka sekarang Pak katanya sampai rumah aja nanti Pak isinya mobil listrik tadi Pak nah tadi itu sudah dijawab oke terima kasih baik ya kepada Pak Yonan dan juga Pak Darmawan bisa kembali ke tempat duduk dilanjutkan Mas Rio dengan oke foto bersama kami persilakan untuk foto bersama ya Pak Rio dengan Pak Yonan Pak Darmawan Bapak Ibu Direksi silakan untuk foto bersama and also Mr. Walmanso dan juga Ibu Indira Melani Habsari serta Ibu Claudia take a picture together Ya ini rekan-rekan medianya seperti yang tadi disampaikan Pak Yonan ada yang internal sama eksternal ya baik terima kasih sekali lagi untuk Pak Yonan Pak Darmawan untuk sesi 1 panel discussion kita akan lanjut ke panel 2 terima kasih Pak Yonan dan juga Pak Dirmawan dan juga Pak Dirmawan iya baik-baik 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 sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kepada Bapak Dirmawan dan juga Pak Yonan untuk sesi yang pertama panel discussion bersama kita semua boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah Bapak Ibu dan selanjutnya kita akan masih bersama dengan Pak Rio karena kita akan lanjut ke panel discussion yang kedua terima kasih Terima kasih. Ya, sehat-sehat dan sukses selalu, Pak Yonan. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita kembali bersama dengan Bapak Rio Adianto untuk sesi yang kedua ya, Pak. Kita sudah kehadiran tamu spesial kita di hari ini dari World Bank, Mr. Wildmancer dan juga Ibu Indira Molaniapsari as a senior economist. Selamat datang dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudistra. Ada Mr. Wildmancer, thank you for coming to PLN. And also Ibu Indira Molaniapsari as a senior economist. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai acara pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk membaca sedikit terkait dengan Curriculum Vitae dari Mr. Wildmancer dan Ibu Indira Habsari. So, Mr. Wildmancer is the senior economics and the macroeconomics, the trade and investment global practice of the World Bank. And he's specialist in topic linked to macroeconomic and fiscal policy. And he's currently the country economist for Indonesia and cluster lead for macroeconomic policy. Mr. Wildmancer has worked in several regions across the world, from East Asia, West Africa and also Middle East, including many natural resources dependent countries. Mr. Wildmancer holds a PhD degree in economics from the University of Sussex and is a publisher author in several academic and also policy journals. Ibu Indira Habsari is the economics at the macro trade and investment unit in the World Bank offices. Her responsibility is spent from conducting macroeconomic monitoring program and economic forecasting, including the World Bank Indonesia flagship report. She also has been supporting several other countries such as Thailand, Philippines, and also Vanuatu, and also Timor-Leste. Ibu Indira Habsari holds Master of Commons Economic Degree from the University of Melbourne. Okay. Kira-kira begitu, rakan-rakan sekalian, CV singkat dari dua pembicara dari World Bank yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to welcome our presenters today from the World Bank to start the presentations about the economic outlook in 2023. Mr. Wild and Ibu Apsari, please. Yes, please. The stage is yours. You may stay there. You may walk around. Up to you. Thank you. No, I think probably I'll just sit here if that's okay if I'm not covering the presentations. So, good afternoon, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira. I will speak in maybe mix ya, Pak, bahasa and English to present our economic outlook from the World Bank which consists of two sort of aspects, the global context and later on the Indonesian economy. I will take the global context first, but then my colleagues here, Pak Wael, will also deliver the presentation specifically on Indonesia. Mohon maaf, suara sayang agak sedikit serak dan mungkin nanti agak batuk, tapi saya yakinkan saya COVID free, Pak. Saya sudah tes sebelum ke sini. Ini batuk bawaan kebetulan saya baru kembali cuti ibadah, jadi biasanya kata orang-orang kalau abis dari Saudi dapat batuk onta, ini batuk saya, gitu. Oke, jujur aja agak sulit for us to deliver a presentation which is half interesting as the ones that Pak Jonan barusan bawakan karena this is maybe like, looks like a boring presentation for all of you about economic outlook, but we'll try our best to present the presentation untuk Bapak-Ibu sekalian. Oke, next slide. Oh, ya. So, jadi the outline for this presentation will start from the global outlook and then I'll touch for a few context on the developments, the outlook, and maybe a little bit on the commodity prices which I think Bapak-Ibu sekalian udah lebih tahu dibandingin saya sebenarnya. And then later on, we'll dig further on the Indonesian outlook which Pak Wayelhil will deliver and focusing on the challenges, the policy challenges, and also what are the policy priorities that we can deliver ahead to support our recovery. Next. So, on the global outlook first, which is slowing down sharply. Can, can, next, please. Okay. So, the first one is the global developments before we're looking into the outlooks. The global development currently is characterized with three challenges. The first one is the weakening global demand and then high inflation and also tighten financial conditions. I will explain first the global demand. So, I think it's... Baik ya, Bahasa Indonesia apa Bahasa Inggris? Campur nggak apa-apa ya Pak ya. The first one is the weakening global demand. Jadi, setelah adanya pandemi yang merepress global demand secara umum, sekarang dilanjutkan dengan adanya krisis kedua yang dikarakteris juga oleh high inflation. Global demand yang melemah ini di berbagai negara itu akan mempengaruhi perdagangan dunia secara umum. Jadi, pertumbuhan perdagangan dunia walaupun sekarang sudah recover, they are not going back into the pre-pandemic level. The goods trade is recovering, the goods trade growth is recovering to the pre-pandemic level, tapi, but the services trade is still recovering as countries start to open and promote tourism so that people travel more and implement like the service trade more. And the global trade also, I think recently, last year and also 2002, there was big issues on the supply chain pressures. Jadi, ada berbagai backlog di berbagai negara, port, banyak yang telat. And that increased the supply chain pressures for the global trade which increased transportation costs. Tapi sekarang, pressures-nya sudah menurun sedikit walaupun masih berada di atas rata-rata pandemi. Tahun 2023 ini, karena kita juga expect pelemahan pertumbuhan ekonomi secara global, then we also expect that the global trade growth will also weaken in 2023 compared to the previous like 2022 and 2021. Jadi, kalau di graf yang pertama ini, Pak, Bapak, Ibu sekalian, bisa dilihat bahwa pertumbuhan perdagangan pada beberapa krisis di tahun-tahun sebelumnya, ada di tahun 2009 ketika global financial crisis, itu masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 nanti. Jadi, di tahun 2023 ini, global trade growth walaupun tumbuh akan menjadi pertumbuhan yang terlemah di dalam tiga dekade at least. Nah, yang kedua, perkembangan ekonomi dunia juga di characterize oleh adanya inflasi yang tinggi di berbagai negara. This high inflation is due to both demand and supply factors. Di secara global, inflasi itu menyentuh sembilan digit mediannya tahun 2022 dan mencapai peaknya pada middle in 2022. Di negara berkembang, emerging market and developing economies, rata-rata inflasi mencapai 10 persen. Jadi, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi Indonesia yang apa Bapak Ibu tahu sekarang inflasi Indonesia berapa, kira-kira tahun 2022. Itu sekitar 5 persen. Jadi, Indonesia masih half of the average of the emerging market and developing economies. Namun, pada saat ini tekanan inflasi tersebut, the pressures have subsided mostly karena adanya penurunan atau pelemahan harga-harga komoditas. Jadi, sebelumnya memang inflasi itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena peningkatan demand setelah di-repress ketika krisis dan yang kedua adalah karena supply chain juga. Adanya ketelambatan supply commodities dan adanya Perang Rusia dan Ukraine juga yang mempersulit supply commodities ke seluruh dunia. Nah, yang ketiga perkembangan ekonomi global ini dikarakteristikan oleh adanya kebijakan ekonomi atau khususnya moneter yang lebih ketat. Karena tadi inflasi tinggi maka harus direm nih kebijakannya sehingga banyak negara-negara di dunia yang memperlakukan tightening monetary policy. Tightening monetary policy ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. And the increase of this policy rates in many countries also has impacts to the developing economies. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin juga aware ketika US dan negara-negara maju lainnya meningkatkan tingkat suku bunga biasanya para investor akan langsung membawa dana mereka ke negara-negara yang aman tersebut. Dan ini menyebabkan adanya capital outflow besar-besaran khususnya dari negara-negara berkembang yang akan berdampak oleh pelemahan tingkat nilai tukar dan juga salah satunya rupiah. So that's why we probably see later while we'll present how the rupiah is kind of weakening in recent periods. Next. Bagaimana outlook per ekonomi dunia? Jadi the World Bank itself has just released our forecast which project sharply slowing down of the global economy to 1.7% in 2023. ini 1.7% ini lebih rendah 1.3% dari revisi kami sebelumnya di bulan Juni. Jadi di bulan Juni kami memberikan forecast sebesar 2.9% di 2023 dan lalu kami turunkan pada bulan Januari kemarin. The emerging market and development economies grow higher than the advanced economies because most of the downgrade of this global growth is coming from the advanced economies where the impact of the war is greater or greater for these countries especially in the Europe. and then inflation juga diprediksi akan lebih persistent dari yang kami expect sebelumnya. jadi karena di banyak negara ternyata selain inflasi ada yang namanya core inflation jadi inflasi di luar harga-harga volatile dan harga-harga yang diatuh pemerintah serta kenaikan gaji atau wages dan ekspektasi inflasi. These factors will affect inflation in the long term which is kind of more persistent in terms of elevated inflation in the medium term tapi kita prediksi di 2023 dan 2024 inflasi akan sedikit menurun atau melemah atau berlambat ya moderating karena disebabkan mostly karena penurunan harga-harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia ini itu juga akan berdampak pada pelama ada yang dinamakan dengan scarring of the economy jadi pertumbuhan ekonomi dunia sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu sangat berbeda jadinya sekarang kita berada trendnya jauh berada di level pre-pandemic growth jadi semakin karena adanya repeated shocks and even risk of recession ada banyak yang bilang bahwa 2023 akan terjadi resesi global itu juga mengakibatkan output secara global akan turun lebih drastis dibandingkan trend sebelum pandemi next bagaimana outlook untuk emerging market and development economies untuk negara-negara berkembang ini termasuk Indonesia kita juga memprediksi akan adanya perlambatan ekonomi yang cukup signifikan selain di tahun 2002 juga di tahun 2023 secara regional jika Bapak Ibu melihat grafik yang di tengah all the forecasts have been downgraded in all emerging market and developing economies since our June forecast tapi kalau dilihat Indonesia itu termasuk dalam ada beberapa abbreviation disini ada EAP atau East Asia and the Pacific Indonesia termasuk di dalam region yang salah satu cukup kuat dibandingkan region-region lainnya disini terlihat yang paling lemah growth-nya itu adalah ECA atau Europe and Central Asia Regions dimana efek dari Perang Rusia dan Ukraine ini paling terdampak pada region ini selain itu ada juga growth yang cukup lemah di Latin America and Caribbean dimana dampak naikannya komoditas juga cukup cukup ada invasi yang tinggi cukup mempengaruhi growth mereka namun Indonesia sebagai bagian dari East Asia and Pacific Regions diperkirakan akan tumbuh lebih kuat lagi di tahun 2003 dan 2024 jadi dibandingkan region lainnya dimana tahun 2024 menurun kita malah strengthening growth untuk Indonesia nanti Wael akan menjelaskan dan untuk real exchange rates dan inflation di negara ekonomi yang sedang berkembang ini juga sebenarnya real exchange rate jadi bukan nominal ya Pak Ibu sekalian real exchange rate itu juga sebenarnya appreciated dibandingkan negara-negara lain jadi in all memang kelihatannya cloudy in the next year in the global economy tapi harus tetap optimis karena actually our region performs better than other regions in globally next and saya touch sedikit untuk energy prices although I think Bapak Ibu sekalian lebih taut daripada saya dibandingkan lebih tahu dari saya untuk untuk section ini bahwa energy prices itu sudah mencapai peaknya di tahun 2022 dan diperkirakan will slow down the increase in energy prices di tahun 2023 dan 2024 this is also due to like global economic slowdown dimana hal itu akan mempengaruhi demand secara general mungkin untuk oil prices juga diperkirakan akan sedikit menurun dibandingkan 2022 karena adanya penurunan konsumsi so far penurunan konsumsi oil yang cukup signifikan dari China karena kemarin mereka memperlakukan economic lockdown yang cukup signifikan beberapa saat namun sekarang as we saw that Chinese China have opened the economies maybe we'll see increase in the oil consumption that could also affect the oil prices in general next mungkin ini yang sedikit menyentuh tentang coal karena berhubungan dengan PLN in general apakah saya gak tahu apakah cukup berhubungan atau tidak jadi untuk coal sendiri harganya sudah mencapai puncaknya di tahun 2022 kemarin dan diperkirakan akan melambat menurun sedikit di tahun 2023 dan 2024 walaupun tingkat harga 2023 dan 2024 ini akan tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2017 sampai 2021 jadi tetap masih cukup tinggi saya gak tahu apakah ini berdampak bagus atau buruk untuk PLN in general nah kenaikan harga coal ini banyak dipengaruhi oleh secara global banyak dipengaruhi oleh tingginya harga LNG natural gas yang juga membuat beberapa negara yang bisa men-switch power generation dari coal dari dari LNG ke coal so that's why there is an increase in the coal demand from several countries and this is as opposed atau berlawanan dengan adanya trend secara general dari banyak negara that retire their coal plants jadi banyak negara sudah mulai mungkin ada transisi energi yang terhadap yang terbarukan mereka banyak menurunkan menutup atau mempensiunkan coal plantsnya and this has caused the coal price to increase further makanya kemarin di tahun 2022 harga coal itu masih jauh lebih tinggi namun kita memprediksi bahwa di tahun 2023 dengan adanya increase production from China India and also other major coal producer including Indonesia itu juga akan sedikit mengurangi menurunkan harga coal secara general jadi penurunan harga komoditas secara umum itu diperkirakan juga akan menurunkan harga-harga secara global secara umum dan in the end will ease global inflation a little bit jadi kira-kira that's the global context dari saya maybe we can go further into the Indonesian economy which will be delivered by Wael thank you thank you very much Shandira assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamat siyang thank you very much for PLN for inviting us to speak I have to say my bahasa is not up to the level to do a presentation so I'll be speaking in English and it's particularly hard also to speak to a distinguished group of engineers and experts which is something we don't really often do as an economics team so I hope we will be interesting so what I'm going to present to you today is a little bit how we see the Indonesian economy outlook and then talk a little bit about a couple of policy challenges that are important for the short and medium term what we will talk about is actually part of our Indonesia economic prospect a biannual publication that depicts our views on the economy and which you can find if people are interested in the details it's on our website so the main message really from Indonesia is that amidst this unstable global environment Indonesia growth has been strong has been strong but it's still affected by what's going on globally and it has one of the major challenges to deal with which is inflation next slide so you could see that while the global world globally growth has been around 1.5 1.7 percent we've seen Indonesia growing at 5.2 percent in 2022 and it's expected to maintain this growth performance in the medium round we're estimating that growth will average around 4.9 percent and this is because of two main things one is you have a positive what we call a terms of trade shock basically exports of commodities that have created a lot of windfalls in the economy and second because of the safe reopening of the economy which has really triggered private consumption sectors like all contact sectors have really reopened now which has really provided this boost in consumption now with this boost in consumption and with rising oil and food prices globally that comes with also a rising inflation and we've seen inflationary pressures this year in 2022 being really at high levels that were not observed couple of years before and above the target of Bank of Indonesia and actually this inflation which started as being one that is mostly imported because of you know again high fuel prices high food prices is expected to continue in 2023 but did gradually decline now as I'll speak a little bit later is that managing inflation will will be the government's main challenge next year in the next two years and I'll talk a little bit more about that and where the sticky prices come from in terms of the fiscal balance the Indonesia has been very fiscally prudent it has managed to utilize the commodity receipts the revenues from coal and palm oil exports to kind of have a fiscal deficit to come back to a fiscal deficit that is below their target as you know the government of Indonesia has a target of 3% of GDP they are much below it actually the plans was that they will go back to this 3% deficit in 2023 but actually they managed to hit the target in 2022 because of these high commodity receipts and because of the safe reopening of the economy so the government has managed to claw back some of the support it had given as part of the pandemic relief and that means you know with an improved fiscal balance that means the government debt to GDP is declining and the current account that turned positive this year now we're expecting going forward that the current account basically it's what goes in in terms of foreign currency and what goes out in terms of currency to be slightly in deficit and that's because you know we are expecting that the consumption will continue so means more imports coming in and we're expecting also a boost in investment which means more capital imports that would come what does it mean in terms of you know PLN consideration that means we are expecting more and more demand on electricity going forward because of this growth next so really one of the major economic challenges and which is very high on the authorities mind is how do we manage this inflation and we've seen we've seen how the central bank of Indonesia has been increasing interest rates to be able to put inflation expectations downward we've seen the government that had a multi-ministerial committees to look at this question of inflation work with governors at the regional level to try to kind of unlock some of the supply button chains that are there in order to reduce them which has had so far some success however there are still some problems structurally and these are related to the fact that Indonesia applies if you want indirectly price controls as opposed to direct subsidies and let me give two examples next next slide yes so we've done an analysis on the consumer price indexes and we saw that actually in Indonesia when the producer price index increase basically the cost of inputs for producer increase the consumer price index which measures consumption prices does not increase at the same trend meaning that producers actually are not transmitting the full prices to consumer directly when the input costs increase like when the energy prices increase producers do not pass on the prices to consumer at the same rate they do not pass them on also when prices decrease so and the way they're actually absorbing this cost is through what we've noticed decline in profit margin so they absorb them through the profit margin and what is interesting to note is that they do it also in sectors that have been growing at a very steady pace like manufacturing construction transport which have seen a pickup and you expect typically when a sector grows producers typically pass on the prices to consumers but next 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 slide but really really this pass through if you look at the graph on the left is really minimal and that's because many of the sectors actually have price controls if you look at the slide on the left we see that sectors for example that don't have those controls like the hospitality sectors prices are automatically passed on but you know in agriculture in transport in electricity these prices are not automatically transmitted to consumer now why is this a problem next next so why is this an issue and we're concerned is that when you have high inflation when you have such price controls you're actually supporting demand and when you're supporting demand you're supporting also higher levels of inflation which actually makes your intervention macroeconomic intervention whether from the central bank side or from the fiscal policy side less effective and I'll talk about the best combination we are looking at but let me give an example so we've seen one example where demand because of these price controls are sustained because if producers passed on their prices actually consumers would have to pay more than they originally pay for the goods they're purchasing so this is on the demand side now there's also price controls on the supply side if you look at the example of food prices in Indonesia we've noticed that you know for decades now Indonesia for example had had rice prices above other East Asian countries and this is not related to the production side to the quantity but actually to the production subsidies that are giving at the farm level farm gate level which maintains if you want prices at a higher level and also because of the subsidies that is giving to the agriculture sector which keeps some of those prices high now when you also have support on the demand side for demand which keeps on inflation high and you have a support on the supply side in the case of food for example that also maintains prices high so there are policies that inadvertently put more pressure on inflation next now obviously it is not very easy for a government to let you know energy prices or food prices be high because there also has implication on the poorer and more vulnerable population and then you know shocks to food and shocks to food prices for example increase the poverty impact much more than shock because poorer people tend to their consumption basket has a higher weight for food as opposed to for example fuel and electricity so next so really really so that's what explains if you want the government interventions in those markets to kind of trying to support the poorer segments of the population next but what we really what we really are advocating is that you know rather than having a price control policy I think it would be much more efficient for the government to go into direct subsidies to consumer and the example of the fuel price increase is a good example as fuel prices were increasing the fuel subsidy was picking up the government has decided to increase prices but also had decided to provide more direct cash transfer to the most vulnerable that according to our calculations have offset actually the poverty impact which and it has offset the poverty impact and it came at a much lower prices so by having more targeted subsidies as opposed to a wide price control you're actually creating more fiscal savings which can be those savings can then go into investment pro growth program pro poor program so you're actually much more fiscal space and this is the example from the energy subsidy price hike sorry the fuel subsidy removal this year next and also when you have direct subsidies and you kind of go away from price control your monetary policy becomes more effective actually if you look at the inflation what we call an economics and inflation gap basically the difference between the actual inflation and the central bank inflation is not as big as other countries meaning that there was a better management of this situation but still the central bank maintained a policy tight monetary policy raising interest rates more and more and what it means when a central bank raises interest rate is that the cost of borrowing becomes more expensive now we understand that Bank of Indonesia wants to be more prudent because they are targeting two things one is inflation expectations what people expect that the inflation will be in the future and they want to maintain a premium with the rate in the US so that it keeps on attracting capital inflows however one thing to note is that Indonesia today is much more resilient than Indonesia in 2013 when they were very much hit by what we call the taper tantrum the taper tantrum is when again the US Federal Reserve raised interest rate and a lot of money flew out of emerging markets including Indonesia and went back to the US and they are more resilient today because first of all you see that the share of foreign holdings of foreign debt holding have declined significantly from 32% in 2013 to 16 or 17 percent currently and because your current account has become much less into a deficit and more into a surplus and why is it important to note that Indonesia today is more resilient is that that means that actually the central bank could accommodate more in terms of monetary policy and maintain an interest rate that is not too costly for growth so really the challenge going forward is next slide please so really so really the challenge for the authorities on the macroeconomic level is to think about this balance when do I tighten up policy and when do I release because tightening policy whether monetary policy or fiscal policy means you're foregoing growth on the other side but also loosening policy could create inflation repressure so there is an equilibrium that you know authorities are mindful of so and the challenges is really about how do we one of those challenges is how do we how are we able to reduce those price controls whether it's you know in energy sector in agriculture sector and substitute them with more targeted social safety nets more targeted subsidies to consumer so that the space for these monetary instruments is released so really the solution we are advocating is to gradually addressing price controls and create the fiscal space needed and the monetary space needed to maintain growth going forward next but also in addition to the inflationary pressures Indonesia has been as I said very good in managing the short term and the global economy I think where things are more I think now that Indonesia is on top of these short term issues on the macro front what really needs to happen or the thinking is more towards what we call structural reforms structural reforms we had outlined three actually in our report one is that the government has actually managed to pass and which we are awaiting to see whether implementation will be good the first one is on the tax harmonization law which if implemented correctly and swiftly could help the government raise the needed revenues to spend more on investments and pro-growth program the second is on the financial sector omnibus law which was recently approved which if implemented swiftly could broaden if you want or deepen the financial sector and financial intermediation in Indonesia and lift a lot of these savings into credit to the private sector and the third one which I'll talk about next is actually on the jobs omnibus law and the importance of this law to liberalize some of those sectors and help attract foreign direct investments into some of the sectors that are open now we've seen that basically some of the numbers we have in that after the approval of the law the fully liberalized we've seen 15% increase in realized FDI foreign direct investment into fully liberalized non-commodity sectors while we have seen a decline of 32% in non-fully liberalized non-commodity sectors so basically foreign investors are really looking for these structural reforms to put more and more investments in Indonesia now it's still too early to tell whether there is a causal relationship between this law and the investment but at least what we're seeing is that there are more and more investments coming in especially in the non-commodity sectors after this jobs omnibus law and why do we say that is important for structural reforms because Indonesia has been growing for the past 20 years actually at a 5% growth rate which is a very significant increase and the economy has grown now to be to surpass actually 1.3 trillion economy but as the economy grows bigger the growth rate becomes smaller going forward so Indonesia needs those structural reforms to maintain the 5% and actually achieve much higher growth rates if it wants to achieve its 2045 target becoming a high income economy and for us as macro economists those structural reforms are also very important from a growth perspective but also because it helps macro economic tools like the fiscal policy and monetary policy to become more effective so I'll stop here but I really I mean our message is the bottom line our message is Indonesia has been very good at maintaining at managing the short term shocks that are coming they are navigating a global economy that is more and more looks negative so we're talking about a slow down globally amidst this context you know now it's the time to look more at the future look at more structural reform and really look at growth levels that pushes Indonesia towards its 2045 goal of becoming an upper income country thank you thank you Pavel let's give a big applause to Pavel and also Ibu Indira so thank you Pavel for the presentations in general in 2023 there's a little bit challenge on the economics however there is a lot of hope especially in Southeast Asia region that we can expect ya well so teman-teman sekalian bapak ibu ibu apabila ada pertanyaan untuk Pavel dan juga ibu Indira kami persilakan silakan Pak silakan silakan Pak ya thank you Pak Ryo thank you from World Bank team that already you know provide us with outlook for 2023 I have I mean as you said that in order to keep the economic growth with 5% Indonesia still have the opportunity by continuing the structural reforms as you said what is your view dealing with the you know Indonesia domestic economic growth because we cannot control the macro economic dealing with energy crisis and including the war Russia and Ukraine so I just wondering what is your view dealing with Indonesia domestic economic growth because we majority our operation is in Indonesia right so what is our business opportunity and then how we can you know contribute to maintain the domestic economic growth thank you I am Tegu Hidiyar Sono from CFO of PLN Icon Plus thank you thank you please well yeah let me take this question I think what's important to note while you don't have control over what's going on in the global economy but a slow down in global economy will affect Indonesia because Indonesia is a commodity exporter so if the US or Europe or China or India the main trading partners of Indonesia slow down that means you are going to find less demand on Indonesian exports now domestically you know I highlighted three reform agendas that are important from an economic management part one is really this tax reform which we keep on insisting on why it's because Indonesia actually has one of the lowest tax efforts for an emerging economy and if it has if it collects very little it spends very little compared to economies of the size of Indonesia emerging market so really deepening tax collection tax policy is an important first step to provide fiscal policy with more activeness so that you will be able to spend more on infrastructure more on pro-growth programs more on social safety net human capital so that's one law that is very important to implement the second one I've also talked about is the financial sector omnibus law again if you compare Indonesia to ASEAN countries or other emerging countries the banking sector here the financial sector here is small so you can imagine reforms structural reform in this area if you expand this financial sector to levels where other ASEAN countries are the growth benefit that you will come with it is huge both in terms of generating domestic credit and then generating employment so that's one law that is really transformative the third one is actually the jobs omnibus law opening up the sectors for investments looking at the question of you know re-examining this question of local content requirement re-thinking about trade openness as opposed to trade closeness are all things that are important for this economy to grow and to attract not only the foreign investments also the local investors you know we've seen that those laws have tangible results so I would say you know tax reform financial sector reform and the jobs omnibus law are essential there's also the fourth agenda which is really the green transition in energy and that is I haven't mentioned here but you know the bank has always talked about it etc because the whole world is going towards more of a green economy now that should be accompanied by rebalancing of the energy that is surprised but also human capital that comes with that that prepares the Indonesian for this new economy so really again tax reform financial sector reform trade liberalization and energy are at the core of what I call this transformation of Indonesia Thank you Pavel is there any addition yeah maybe just adding a little but if you ask maybe just linking it to IELTS perspective I know that compared to other countries in the region Indonesia economic structures are probably less exposed to the global economy as the share of our export and imports are smaller than other countries like Singapore or Malaysia and we think that our domestic economy especially consumption is probably can become like a driver for the growth if the global economy is slowing down but be careful also because of the impact of the global economic slowdown and high prices that cause inflation which also affects the domestic inflation and that is why where the government role in this case like such as cash transfers where if they implemented policy that remove the subsidy but also adding more social assistance to the poor it means that the government needs more money and that's why the structural reforms the tax harmonization law increasing the tax base is important so that's how the economy sort of operates in Indonesia yeah and I just want to add and link so it also not to also survive but also to increase our income and as we always said we want to reach the high income economy in 2045 we need more than 5% growth at this rate thank you okay terima kasih thank you Bu Indira we have one question actually from the online participant from Barzelius Akbar from Pel and Postiglad this is a quite challenge question actually Indonesia is trying to manage our own raw material downstream market from our minds in order to increase economic value and get the multiplier effect unfortunately one of the negative effect of this is Indonesia has been brought to WTO from our European friends effort have been taken before to subdue this case but still Indonesia confront unlikely economic system what is your solution and policy to defend developing countries like us that's really tough that's a tough question but I don't want to comment on the WTO and what's happening between Indonesia and the EU etc because really it's not our job but what I can say as a World Bank is that the objective of creating value added in any sector downstream sectors and other is an important objective and economies who want to grow are economies who want to create value added and not only export their commodities like that they need to create value added they need to create jobs they need to be able to attract technology into the sectors invest in their human capital utilize their natural resources to do all of these the question that I pose to myself as a development practitioner is that do you do that do you do that while closing or while opening up because the policies that are related to industrial policy are different than those that you have on the trade policy side right in the sense that there are issues that you need to also tackle like the business climate like the supply of energy like the human capital that are as important as you know other policy decisions that are made for example on the trade side like the trade restrictions etc. and actually that would give you more in terms of economic returns on your downstream or others so really the discussion should be I don't want to go into the discussion on a particular case but creating value added is important creating jobs in downstream is very important the way you do it there are policies that are very efficient that will lead you there and there are policies that are less efficient I think some of the areas where Indonesia could really accelerate in is really this business climate business environment opening up the sectors investing in human capital and investing in skills that are needed for those for those new industries that are being created and we often actually also from another development perspective we also focus the development anchor on manufacturing and industry and we forget that the biggest sector is actually services and that's a whole area of economic discussion where there's also services deepening services creation and value added there is important so overall is yes let's let's create value added less invest in human capital less invest in capital in physical capital thank you Mr is there still another question from the floor yes please boleh make ya ke depan kanan sini depan just a quick one still related to the economic slowing down lately we experiencing the drop of the coal price currently is already 130 something US dollar per ton so how do you see the impact on our current account because we might not enjoy the windfall anymore and the impact of our currency thank actually that's a very good question and a very good observation let me say first that you know despite those the coal prices declining they are still at you know a decade high so at 130 dollars they are still very high prices so we are still expecting to receive windfalls now our show that the current account surplus of 2022 will turn slightly into a deficit in big part because of you know this declining effect it's a declining effect but you know still at a high level and if this happens that means that you would need to attract more external financing which is again why law legislation like the jobs omnibus law is important from macroeconomic side because it would open up the door for more foreign currency or foreign investments into Indonesia to kind of close this financing need gap that you might have but also there are other developments to look at so there is a price effect but also there is a quantity effect now our assumptions assume a kind of slowing down in China if China picks up at a high pace post COVID if you want recovery you know some of those losses you get in terms of prices you might get them you might be able to get them out of increased quantities so we're still monitoring the situation but as I said Indonesia today is more resilient to current account deficits than it used to be because you know external financing is available for Indonesia and the macroeconomic stability has also meant that Central Bank of Indonesia has enough foreign currency to sustain imports etc so that's my answer can I add a little bit just to add the current account deficit I know like most Indonesians including me we have a view that current account deficit seems a bit scary and that's why we limit our current account deficit like not limit like the illegal limit of fiscal deficit but every time we look at the current account deficit of 3% or 2% I think the government starts to get worried I think our view is more like we see first what has been the cause of the current account deficits because current account deficits can also mean you import more capital goods for investment which also later on is expected to create more economic growth so in a way current account deficit is also needed although we need of course I think Bank Indonesia is also try to manage this current account deficit so that it won't affect the currency and reserves but it's not as scary as thought that's my view Thank you Baik Terima kasih Ibu Undira dan Pak Wel Jawaban tadi meng-conclude sesi kedua di siang hari ini Kita berikan applause yang luar biasa kepada para pembicara kita Ibu Undira dan Pak Wel Thank you very much Ibu Undira dan Pak Wel for joining us in the session today As a conclusion ada beberapa hal yang saya catat dari beberapa pembicara kita pada hari ini Yang pertama tadi Pak Swahasil menyampaikan bahwa seorang leader itu adalah leader yang everlasting itu adalah seorang leader yang menyiapkan tim untuk hal-hal yang akan muncul di masa yang akan datang Selaras dengan itu juga tadi Pak Jonan menyampaikan bahwa seorang leader adalah seorang yang bisa mentranslate vision into actions Dari sesi yang ini tadi yang sesi kedua kita mendapatkan insight yang secara general menyampaikan bahwa global ekonomik pada 2023 ini masih challenge masih banyak tantangan dan mungkin agak sedikit melambat akan tetapi Indonesia berada di kawasan East Asia atau Asia Tenggara yang mana secara umum masih memiliki probability yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya dan untuk itu kita harus optimis kira-kira begitu ya Pak Wel dan Ibu Indira Terima kasih sekali lagi kita ucapkan untuk kedua pembicara kita dari World Bank kita berikan applause sekali lagi kepada mereka berdua kemudian pada hari pada para hadirin yang kami hormati sekian panel diskusi kita pada siang hari ini semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua saya akan membacakan pantun penutup buah durian buah rambutan dipetik di kota Mamuju hidupkan inovasi yang berkelanjutan PLN berjaya untuk Indonesia maju luar biasa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke MC terima kasih Bapak Rio sekali lagi bawa pertuk tangannya untuk Bapak Rio Mr. Wild and also Miss Indira thank you very much and after this we have a simbolist souvenir and we want to invite Miss Cynthia Rusli as a direction of Finance silakan untuk diberikan souvenir atau kenangan-kenangan kepada Mr. Wild dan juga Miss Indira from the World Bank setelah ini kita foto bersama take picture together and also I would like to invite Miss Claudia have to join to take a picture Miss Indira seperti keponakan jadinya oke kasih senyumnya sekali lagi boleh lihat kamera kasih senyumnya boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu semua oke silakan untuk Pak Rio Miss Indira Mr. Wild and Miss Claudia boleh kembali ke tempat duduk dan kita akan lanjutkan dengan closing speech yang akan disampaikan oleh Ibu Cynthia Rusli untuk closing speech ya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Cynthia Rusli Assalamualaikum Wr. Wb jadi saya di last man standing direksi ada acara semua tadi saya dititipin oleh Pak Didi jadi seharusnya Pak Didi yang menutup acara ini Alhamdulillah hari ini teman-teman sepakat ya banyak sekali hal yang kita pelajari tadi insights yang kita peroleh dari para pembicara tadi Pak Didi juga ditipin beberapa hal ya tadi satu yang kita catat di Pak Rio juga sudah sampaikan people is the center mindset changes kemudian step by step change yang harus dilakukan kemudian juga bagaimana kita translate vision into reality dan juga tadi yang gak kalah pentingnya adalah digitalisasi atau teknologi sebagai tools dan kita juga harus berpikir terhadap long term sustainability selain kita bicara short term baik itu tadi aspek financial environmental dan sosial saya kira itu kunci-kunci yang barangkali hari-hari kita sudah dengarkan ya kayaknya udah secara teori udah mahfum gitu sudah maklum tapi kalau dengerin dari real person yang langsung hands on experience kan beda ya jadi karena case-case nya bisa relate dengan kita sendiri jadi kita sebagai pribadi karena kita semuanya adalah pimpinan dan pemimpin baik di grup atau di tim ataupun di fungsinya masing-masing ataupun di rumah di kapasitasnya masing-masing saya kira banyak hal yang kita bisa pelajari bagaimana bisa menjadi leaders yang integral leaders yang integral juga leaders yang transformasional jadi saya kira hari ini Pak Ryo terima kasih acaranya sungguh luar biasa banyak pembelajaran segala sesuatunya mungkin diresapi saya sendiri secara pribadi juga banyak belajar sebagai pimpinan dalam posisi-posisi yang dihadapi saya kira banyak hal yang kekurangan jadi kita bisa saling meretrospeksi apa yang perlu kita improve dari kita sebagai individu masing-masing dan yang tak kalah pentingnya tadi titipan oleh Pak Diri juga minta tolong kepada kita semua pada teman-teman senior leaders dan para direksi subholding anak perusahaan dan semua teman-teman senior leaders untuk bisa cascading down apa yang dipikirkan atau dibahasakan oleh direksi dan secara khususnya Pak Dirut itu kepada teman-teman di bawah sampai ke level ujung jadi gak enak juga tadi Pak siapa Pak Yonan menyampaikan tadi sampai mungkin itu petugas charter kali ya barang-barang yang ditanya itu gak ngerti power willing jadi itu artinya mungkin bahasanya adalah bagaimana kita membumikan apa yang divisikan oleh Pak Dirut kepada kita semua dan bagaimana kita membangun satu kekuatan bahwa PLN ini betul-betul melangkah dalam satu jejak langkah yang bersama-sama untuk menuju kemajuan PLN menunjukkan visi tadi saya kira itu aja dari saya atas nama direksi terima kasih untuk perhatian teman-teman mudah-mudahan hari ini kita lima jam bareng liang gak sia-sia insya Allah ini ada manfaatnya buat kebaikan kita sendiri dan juga kepada PLN dan negara tentunya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Cynthia Rosli untuk closing speech-nya buat kita semua sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk ibu Cynthia Rosli bapak ibu dan tentunya juga buat seluruh bapak ibu leaders yang hadir di ruang auditorium pada pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini juga seluruh manajemen atas yang sudah hadir kemudian juga jajaran general manager unit PLN yang bergabung melalui zoom ataupun via youtube buat seluruh rekan-rekan PLNers masih tetap semangat sampai dengan siang hari ini sekali lagi sebelum kita tutup boleh saya sampah semangatnya semangat pagi wah luar biasa ya oke akhir kata saya tutup acara siang hari ini untuk kita semuanya buah manis tidak berduri yang manis adanya di toko kosugi saya yudis mohon pamit undur diri kalau suka bolehlah saya di kontak lagi burung ini dan burung cindrawasi cantiknya bagai sang ratu cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa bapak ibu nanti untuk makan siang bisa langsung menuju ke ruang selasar ya silahkan selamat menikmati